Kak Medril udah siap ya Sambil nunggu Kang Deni ini Ngobrol-ngobrol aja mas Gatot Kan kita ngobrol-ngobrol aja Iya ngobrol aja Ngobrol santai kita Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Atas kehadiran teman-teman Tadi sebelum dibuka aja Sudah ada tujuh yang Admit untuk mau dimasukin Di dalam Zoom Jadi ini luar biasa malam ini Dan banyak anak-anak muda Yang ikut dalam sesi ini Ini adalah sesi kita Yang Alhamdulillah yang ke-78 Dan mudah-mudahan kita selalu Konsisten ya setiap pekan Selalu mengadakan Dan topiknya hari ini memang Sangat spesial ya Jadi banyak juga tamu spesial Walaupun guestnya satu Tapi ternyata satu ini Membawa Banyak banget ya Kang Lawan ya Jadi kita mulai aja Dan sebelum kita mulai Biasanya saya memang Flashback dulu ya Jadi teman-teman yang pertama kali gabung Sebetulnya Beda buku bisnis ini Memang kita mulai dari Suatu ide yang sederhana Kan banyak buku-buku bagus Kenapa gak kita bedah gitu ya Jadi supaya skopnya gak kemana-mana Kita namakan bedah buku bisnis Dan kita sudah membahas 77 buku ya Sampai hari ini Dan insya Allah ini yang ke-78 Dan selanjutnya udah banyak Beberapa buku yang kita jadwalkan Nah ini sedikit aja Untuk sedikit flashback Kita mulainya 11 Agustus Tahun 2020 Ini beberapa buku yang sudah kita bahas Selama ini Dan sebetulnya Kalau kita bicara buku yang malam ini Pada saat yang ke-24 Kita membahas waktu itu The Necessary Revolution Ini juga Mengenai Perubahan iklim juga Sebetulnya oleh Peter Senji Jadi ini Sudah pernah dibahas Dan waktu itu Pak Widiawan juga Yang banyak berkomentar Di dalam isu ini Kemudian ini yang sudah kita bahas Saya gak perlu satu persatu Nah Bulan ini Kita ada 4 buku Dan ini adalah buku yang ketiga The Future We Choose Kemudian pekan depan itu Social Startup Success Ini yang membahas nanti Bu Dias Dari Knowledge Sector Initiative Jadi silahkan Teman-teman Bapenas Kalau mau hadir juga Mestinya tidak asing lagi Dan setelah itu Kita banyak Yang sudah kita jadwalkan ya Kemudian selanjutnya Ini adalah Beberapa buku Yang akan Kita jadwalkan Akan kita bahas Nah Ini ada challenge ya Dari Pak Bambang Pramujo Beliau ini Sebetulnya Kita punya member Yang benar-benar aktif Dalam Beda buku ini Sehingga Ini berisik Ini siapa ya Oke nanti Di unmute aja Sementara Saya mute dulu Oke Ini ada challenge Dari Pak Bambang Pramujo Jadi Kita sudah 78 kali Sampai yang sekarang ini Melakukan bedah buku Setiap pekan Kecuali Liburan pada waktu Lebaran ya Jadi kita selalu Konsisten setiap minggu Nah Beliau menantang kita nih Bisa gak kita melakukan 100 books Reviewed weekly With no pauses Ya Ini Tantangan dari Pak Bambang Waktu membahas buku Yang pekan lalu Jadi ini Mari kita buktikan Bahwa Insya Allah Kita bisa Sampai di buku yang Keseratus Tanpa jeda Insya Allah Nah Malam ini Seperti tadi Saya sudah Sampaikan bahwa Orang-orang yang menjadi Tamu Maupun menjadi Reviewer Semuanya sudah saya kenal Dan juga Termasuk moderatornya Malam ini Yang akan memandu Diskusi kita Dan Saya Akan memperkenalkan dulu Siapa moderatornya Beliau ini Namanya Denny Julian Sudah anak muda Sebetulnya Paling tidak lebih muda Dari saya Beliau ini Lulusan ITB Dari Electro S1-nya Tahun 2006 Kemudian melanjutkan S2-nya di UGM Tapi di Electro juga Sampai Dari 2015 Sampai 2017 Kalian beliau Adalah End-to-end AI Spesialis Di Solusi 247 Jakarta Dan sudah 15 tahun Di sana Bahkan mendekati 16 tahun Selain itu Saya juga baru tahu Ternyata beliau juga Hopi Fotografi Jadi saya baru tahu Di link in-nya ada Dari tahun 2010 Sampai sekarang Nah Saya tidak perlu Berlama-lama Memperkenalkan lagi Nanti dari segi Apa Pak Widiawan Maupun dari segi Bang Medril Saya serahkan Kepada Mas Denny Untuk Memperkenalkan Reviewer Maupun guest Kita malam ini Mas Denny Sudah hadir Oke Terima kasih Pak Gatot Sebelumnya Maaf Pak Gatot Tadi saya tidak bisa Connect dari PC Mungkin ini lagi Gender soalnya Sama Rumah saya juga Di HP Pak Oke Mohon maaf nih Tidak ada virtual backgroundnya Oke Tidak apa-apa Tentang buku Ini ya Apa Perubahan iklim Jadi The future you choose Apa sih yang Masa depan apa sih Yang mau kita pilih Nah cuma yang dipilih itu Ternyata bukan cuma Masa depan saya Atau masa depan Anda Tapi Masa depan dunia Yang di dalamnya adalah Ada kita semua Itu yang sangat menarik Jadi kalau saya baca-baca Sebelumnya itu Memang Sejak adanya Ditemukan Emisen UAP Kemudian Revolus Industri Emisi karbon Di udara kita Semakin meningkat Jadi Ini yang memicu Kepada pemanasan global Seperti Kata Prof Budi Bug itu ketahuan Kalau udah lama Nah inilah Bug dari hasil Revolusi Indonesia Dan hasil dari Penuhan Masa Masa depan Nah sekarang Apa sih Yang harus kita lakukan Kedepannya Apa sih Yang kira-kira Akan terjadi Dengan dunia ini Kalau kita salah memilih Nah mungkin inilah Yang memicu Diadakannya Konferensi tingkat dunia Untuk lingkungan hidup Yang terakhir itu Adalah Paris Nah disini Kita Di Perjanjian Paris Agreement Itu Kita dituntut Untuk Apa namanya Membatasi Kenaikan suhu itu Tidak lebih dari 2 derajat Atau kalau bisa Mendekati 1,5 Nah ini menariknya Kedua penulis buku ini Mbak Kristiana Sama Mas Tom Ini adalah Penggagas Atau arsitek Dari Paris Agreement Dan ini adalah Game changing Dari Konferensi lingkungan hidup Yang ada sekarang Karena di 2015 itu Dihadir oleh 192 negara Dan Dihadir oleh Pemegang keputusan Amerika dan Australia Sebelumnya sebelumnya Belum pernah ada Nah yang menarik lagi adalah Previewer dan Guest kita kali ini Dua-duanya adalah Yang sangat kompeten Di bidang ini Yang saya lihat itu Dari Biodatanya Ini ada Pak Wideawan Dan ada Pak Maaf Medril Pak Medril ya Susah Susah ininya Pak Medril Ini sangat menarik sekali Karena Indonesia di Konferensi tingkat Dini lingkungan hidup Ya Pak Ya Sebelumnya Ini agak echo Suaranya jelas kok Di saya bagus sekali Mas Denny Bagus ya Pak Ya Saya baru masuk Ini yang laptop Clear Saya close dulu Yang laptop Ya mungkin ya Ini ada echo Dari sini Kayaknya Oke Disininya jelas Enggak 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 Oke sebentar Oke Nah inilah yang menarik Sebelum kita masuk Ada echo ya Pak ya Sebentar Ya di tempat saya Hujan juga Jelas Ini Nah sip Nah ini ya Tadi pakai Ini tadi baru masuk Yang laptop Terus dia langsung Nyala sendiri gitu Oke Nah sebelum Kita mulai Dari paparan Pak Widjawan Dan Pak Mendril Zam ya Mungkin Saya Paparkan dulu Biodata dari Pemateri kita hari ini Di sini ada Dr. Widjawan Praweryat Maja ya Dan itu Beliau ini adalah Lulusan dari Teknik Industri ITB Satunya S2-nya Angkatan 87 ya Pak ya 79 Itu 79 ya Alhamdulillah 87 Sekolah saya tuh Kemarin Pak Gatot Bilangnya 79 Tapi saya dapetnya 87 ya Adi Kayak mungkin Karena Kelihatan lebih mudah ya Pak ya Nanti saya Nanti saya Traktur makan Pak Alhamdulillah Pak Nah kemudian S2-nya dari Universiti LHW Yang ambil ekonomi ya Pak S3-nya juga sama Nah kemudian Dulu ini adalah Senior Rekturer Dari SBM ITB ya Ini koleganya Pak Satya ya Kemudian Beliau juga Independent Consultant Dan pernah menjadi Ini ya Indonesian Governor For OPEC Nah dan Pernah juga Beliau ini Menjadi Ini banyak sih sebenarnya Saya pilih gila aja ya S1-nya Menteri ESDM juga Dan bahkan Sempat di Gadang-gadang Untuk menjadi Menteri ESDM juga Kalau nggak salah Tahun 2016 ya Pak Nah Beliau juga Sempat menjadi Deputi SKK Migas Di berbagai bidang Kemudian 25 tahun Bergerak di Oil and Jazz ya Pak Dan Tetapi akan Sangat Sangat Concern di bidang Lingkungan hidup Nah ini yang menarik Dari Pak Widjawan Mungkin nanti Ketika Mereview Buku ini Pak Widjawan Mungkin akan lebih fokus Mengerucut ke Kasus-kasus di Indonesia Mungkin ya Pak Oke Mungkin tanpa memperpanjang waktu Kita persilakan Untuk reviewer kita Pak Widjawan Memaparkan Review bukunya Silahkan Pak Widjawan Pak Denny Saya dikasih waktu Berapa lama Oke Waktunya Masih 20 menit ya Pak Gotot ya Ya Oke Silahkan Pak Widjawan 20 menit dari sekarang Saya Karena saya bawa Temen Ini kita keroyokan ya Saya coba 10 menit Nanti 10 menit Saya akan Oh boleh Pak Boleh ya Siap Silahkan Makanya Saya kasih judulnya Apa Widjawan Prawirat Maja Et al Jadi saya buat temen Saya keroyokan Tadi Pak Moderatornya Sudah menjelaskan Secukup Bagus sekali Jadi saya tidak perlu Memberikan pengantar Selamat malam semuanya Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiga saya melakukan review ya Pak Sekatot ya Buku pertama Waktu itu Black Swan Yang kedua No Rules Rules gitu ya Tentang Netflix Nah yang ketiga Jadi yang Yang pertama kedua Kita berapa Waktu itu Saya sendirian Sekarang kita mengajak Saya teman-teman Dan teman-temannya Itu konteksnya adalah Sebentar Kalau saya tadi Moderator bilang Indonesia konteks Saya akan mengambil Lebih ke Indonesia Energy Transition Konteks Karena dengan Apa namanya Ini terkait gitu ya Nanti Pak Medril Juga pasti Akan jauh lebih jago Soal Kop terakhir Di Glasgow Dimana Disepakati Mengenai Net Zero Emission Di tahun 2050 Dekarbonisasi Adanya dari Sektor energi Paling banyak Gitu ya Nanti kita bahas Bersama-sama Memang waktunya Gak banyak nih Cuman saya akan bilang Bahwa Saya akan lebih Mengetekankan Kepada konteks The future we choose Future Future itu Adalah Punyanya Anak-anak muda Kalau buat saya Gitu ya Anak-anak muda ini Yang kemudian Saya ajak Untuk bersama-sama Ada disini Dan ini yang saya bilang Here are the responders Ada Aldo Ada Lia Ada Raihan Ada Niken Ada Citra Ada Abi Jadi itu teman-teman saya Yang akan nanti juga Menyampaikan Jadi 20 menit Kita akan coba Bagi Bareng-bareng Saya coba Kali 10 menit Nanti 10 menit Dibagi rata oleh Mereka Siapa-siapanya Nanti saya akan Perkenalkan Pada saatnya Mereka yang akan Bicara Gitu ya Oke Karena buat saya Kalau kita percaya Atas leaders Leaders itu kan Gak perlu jadi Presiden Siapa aja Bisa jadi leader Tapi kalau saya Bilang bahwa Pertanyaannya Apakah Greta Thunberg Itu adalah leaders Dan isu apa Yang dia sampaikan Apakah dia Saya gak tahu Ini pertanyaan Buat kita semua Tapi kalau saya Mempercayai bahwa Dia ada leader Dia anak sarang Yang sangat muda Si responder Dari yang saya ajak ini Saya tidak bilang Mereka ada responder Tapi buat saya Mereka adalah Voices from Our leader Future nya Jadi kalau kita percaya Dia pasti aja Future leaders Ya kenapa Kita gak bilang Dia adalah leaders Dari sekarang aja Gitu ya Oke Tadi sudah dijelaskan Kristina Figures itu siapa Tom Rivet itu siapa Saya tambahkan sedikit Kristiana itu Dasalnya Korca Rika Dia anak seorang politisi Bapaknya presiden Dari negara tersebut Tom adalah pengusaha Akhirnya dia juga Menjadi Apa namanya Aktivis lingkungan hidup Dia asalnya DMP Bedanya 20 tahun Jadi kalau Kristiana itu Lahirnya tahun 1956 Tom itu 77 Jadi hampir 20 tahun Bedanya Jadi ini kita udah bicara Antar generasi Dan kenapa Diputuskan demikian Kristiana ini Executive Secretary Dari UNFCC Badan PBB Tentang Convention Adari Climate Change Jadi yang menjalankan COP dan sebagainya Kristiana disitu 2010-2016 Tentunya Dia juga yang Membidani Paris Agreement Tahun 2015 Tom Rivet ini Adalah Political Strategisnya Dari si Kristiana Yang menarik Dari Tom Rivet ini Dia adalah Seorang Buddhismo Orang Inggris Buddhismo Konteksnya Sederhana Sebenarnya Kalau kita bicara Bahwa orang ini Akan bergerak Dari sisi yang Optimis Tapi ternyata Kalau menurut mereka Optimis aja Enggak Cukup Dia harus Stubborn Optimis Stubborn Optimis ini Kombinasi dari Segala macam Meyakini Ingin mencapai Kesuatu tempat Dengan perseverance Dengan segala macam Kondisi Yang harus Dimulai Dari beberapa hal Yang nanti Larinya adalah Ke mindset Yang kemudian Mindset itu Tidak cukup Tapi harus disertai Dengan action Begitu ya Konteksnya Ini nanti Materinya Saya akan bisa serahkan Ke Pak Gatot Dan ada linknya Dan silahkan Kalau kita bicara Tentang bukunya Bukunya ini Sudah dibulak-balik Dibahas dimana-mana Youtube-nya pun ada Dan kalau misalnya Nanti bisa didengarkan Ini sangat menarik Untuk dicermati Dan didalami Cuman untuk sekarang Mungkin tidak perlu Apa namanya Tadi Teman-teman yang saya ajak Juga belum tentu Baca bukunya Tapi konteksnya adalah Ini ada dua hal Ada dua kondisi Di future Yang satu itu Dream Yang satu lagi Adalah sesuatu yang Driving sebenarnya Jadi Ini tidak dilihat Hanya sebagai suatu ancaman Tetapi juga dilihat Sebagai suatu peluang Kita akan punya Kembali Ini linknya ada Semuanya ada Jadi nanti Kalau ini sudah dapat Di mas kata Walaupun dalam bentuk PDF Linknya Insya Allah masih sempat jalan Dengan dua kondisi Seperti itu Jadi kita mesti menerima Kondisi seperti apa Dan kalau udah begitu Kita mau pilih yang mana Nah kita ini Yang dia Ini konteksnya adalah Kalau si Siapa namanya Kristiana udah jelas ya Sama Tom itu Dia aktivis Yang memang Membidani hal itu Sehingga dia meyakini betul Dimana Keyakinannya itu Didasari oleh banyak hal Terutama dengan Evidence based Atas facts Atas hasil kerja Yang saya sebenarnya Senang sekali Atas buku ini Buku ini banyak sekali Footnotenya Yang semua footnotenya Itu ada linknya Dan saya lebih senang Untuk melihat linknya Dibanding untuk baca Bacanya saya udah Pernah dan udah cukup lama Mudah-mudahan Saya masih ingat Apa yang Waktu itu saya baca Tapi kondisinya adalah Kalau mau-mulai itu Dia bilang Kita harus punya Three mindsets Yang pertama adalah Stubborn optimism tadi Optimis saja tidak Cukup Tapi harus stubborn Dan ini dimulai Dengan individu Ini yang menarik Individu-individu ini Kan kita bicara Kalau kita bicara Orang siapa sih kita Tapi ternyata Kita itu bisa Mempower diri sendiri Dengan beberapa Kondisi dimana Tadi Stubborn Dan jika kita punya Kondisi yang namanya Endless abundance Endless abundance Buat mereka itu Buat si pengarang itu Kata kuncinya adalah Bukan zero sum game Kita boleh kompetisi Kita boleh ingin Jadi lebih baik Dan seterusnya Ini Berkait dengan Misalnya kita menjadi Competitive Competitive advantage Dan sebagainya Tapi bukan Zero sum game We are going to be there Together In the future In a way that is going to be Thriving Dan menjadi sesuatu Yang rosy gitu Dimana Salah satu Ini kata-katanya Memakai kata-katanya Agak superlatif gitu ya Stubborn abundance gitu Radikal gitu Regeneration itu Jauh dah pasti gitu ya Tapi ada beberapa hal Yang menurut saya Mereka itu menjalankannya Dengan narasi Yang sifatnya Tidak menggurui Bukan patronizing Tapi mungkin Nudge gitu ya Kalau bahasa Inggrisnya itu Nudging gitu ya Mungkin mas Gatot Buku Nudge itu juga Mungkin suatu saat Kita juga perlu Bahas gitu ya Dan itu menurut saya Kondisi yang Dicoba Dan menurut saya Menarik sekali Karena mereka tidak Menggurui Tidak apa Tapi mereka mencoba Menyampaikannya Dengan cara yang Yang sangat simpatik Kalau menurut saya Gitu ya Nah Untuk kondisi Seperti itu Dia menyarankan bahwa Kita harus melakukan action Dan action itu sekarang Karena Untuk mencapai yang tadi Net zero emission di 2050 Dari sekarang sampai 2030 Itu Emisi yang kita hasilkan Di Abad ini Harus di cut Menjadi setengahnya Dan setiap abad Setengahnya Sampai akhirnya Kita sampai di Net zero emission Di tahun 2050 Saya tidak akan Menyampaikan ini semua Tapi Kebanyakan dari hal ini Adalah sifatnya Straight forward Saya mungkin akan Yang paling gampang Aja ya Build gender equality Saya akan coba Meminta Teman-teman yang saya ajak Tiga wanita Tiga laki-laki Jadi mungkin Equity-nya sudah Mulai Apa namanya Menurut saya Bisa kita Terus apa lagi Yang penting Let go of the old world Ya sudah lah Kita pengen Sesuatu yang lebih baru Dan kita harus open-minded Kita juga harus punya visi Terus Defend the truth Tadi saya sudah bilang Bahwa You just have to rely On the facts And the evidence And also The science Based on that Dan yang menarik Nomor empat itu Adalah Carbon footprint Dan juga Kita harus melakukan Misalnya Reuse Reuse And recycle Oke Yang lainnya Menurut saya Nanti kita bisa discuss Tapi ini sebagian Harusnya Straight forward Nah Optimism ini Menjadi Kunci Optimism ini Menjadi kunci Tapi tidak cukup Dan itu adalah Perlunya Merubah mindset Dan melakukan Action Terus Bagaimana dengan Konteks kita Dengan konteks Indonesia ini Kenapa menurut saya Penting Karena kita selalu Menghadapi sesuatu Yang sifatnya Trade off Batu bara itu Kita sangat tergantung Sama batu bara Bukan hanya untuk Power Bukan hanya untuk Energi Tetapi juga Secara ekonomi Dia salah satu Yang membuat Trade balance kita Positif Tapi kalau Shortage ekonominya Seperti apa Yang kita akan hadapi Di jangka pendek Misalnya aja Yang gampang adalah Mengenai minyak goreng Kita kehilangan Minyak goreng Barangnya mungkin Dicoba Tapi kalau barangnya Tidak ada Dibuat murah Kalau tidak ada Mau diapain Tapi kita Futurnya Kita tidak boleh lupa Bahwa tiga derajat Itu akan Katastroptik Seperti yang Bukunya bilang Untuk Membuat hal ini Menjadi Balas Ini menjadi Kunci Buat kita semua Karena untuk Setiap negara Itu akan Beda-beda Dan konteksnya adalah Kalau kita melihat Apa yang sekarang Terjadi Dia bilang Konteks Extreme weather Itu sudah terjadi Di mana-mana Banjir di Eropa Salju di Texas Salah satu Kenapa Kita kemarin Ada masalah Batu bara Ada banyak sekali Masalahnya Tapi salah satunya Jalan Jawa Cuaca Banjir di tempat Tambang di Kalimantan Kapalnya Tidak bisa masuk Ke pelabuhan Karena cuaca Dan sebagainya Dan seterusnya Hal ini membawa Berbagai hal Yang kita hadapi sekarang Dan kita harus punya Solusinya Mau gak mau Apakah batu bara Yang menyebabkan Beberapa krisis terjadi Jadi bukan hanya di Indonesia Di negara maju Di negara China Yang ekonominya Benar-benar besar Bagus Juga terjadi Krisis Konteksnya adalah Tadi Mas Denny Sudah bilang Mengenai COP Mengenai Paris Agreement Dan sebagainya Solusinya Sebenarnya Kan ada Mobil listrik Transport Industri Ada yang mudah Ada yang straightforward Tapi ada juga Yang susah Seperti Merubah Penggunaan Beberapa Fosil Di industri Menjadi Listrik Itu gak gampang Nanti kita Bisa diskusi Konteksnya adalah Untuk mencapai Net Zero Di 2050 Sampai sekarang Belum kelihatan Karena Kalaupun kita Pakai yang terakhir Di Glasgow Itu announce pledge Itu turunnya Baru sampai Ke tempat yang Di 20-an Di 20 Billion Atau miliar CO2 Equivalent Tapi konteks ini Yang menjadi tantangan Buat kita semua Tapi kita juga tahu Bahwa Indonesia Dan Presiden Sudah komit Sudah jadi undang-undang Sudah jadi Action Nanti akan Saya serah Energi menjadi Salah satu Energi itu Penghasil Emisi yang harus Kita kurangi Tetapi yang harus Menjadi Carbon sink Nya juga Land forestry Agriculture Dan sebagainya Itu menjadi Suatu konteks Yang juga Terkait dengan Bagaimana Indonesia Bisa mencapai Targetnya Saya mungkin gak perlu Lihat ini Hanya untuk Membandingkan Ini Slide saya Yang terakhir Yang bukan slide saya Tapi ini adalah Kementerian SDM Yang menurut saya Mereka itu Sudah punya komitmen Komitmennya itu Sudah jelas Jadi misalnya tadi Indonesia di tahun 2030 314 itu Sudah ada Di sini Sudah ada Di sini Dan setiap Ini Kementerian Ini kementerian Sudah membuat model Sudah menyampaikan Sesuatu yang menurut Mereka akan dicapai Di tahun dulu Atau Lebih awal Konteksnya adalah Mungkin kita harus Melakukan sesuatu Yang tidak biasa Ketergantungan dengan Solar PV Apakah mungkin Ya gak tahu Kita nanti lihat Tapi untuk hal-hal Seperti itu Ada juga nuklir Kenapa nuklir Ya kalau gak pakai nuklir Nanti gak nyampe Apakah ada posisi Ya ada Namanya juga Skenarios Kalau misalnya Nuklirnya itu Bisa digantikan Dengan teknologi lain Ada hidrogen Ada segala macam Atau CCS Dan sebagainya Dan seterusnya Yang kemungkinan besar Itu akan merubah Tapi intinya adalah Sebenarnya Berapa sih Yang akan kita spend Untuk itu Orang suka bilang Bahwa ini Gara-gara Energy transition Kita akan keluarin uang Begitu banyak Menurut saya Enggak Ini adalah Investasi Yang harus kita lakukan Or without Energy transition Anyway Karena kan kita harus Memenuhi Kebutuhan Energi kita Untuk mencapai Indonesia menjadi Negara maju Di tahun 2045 Yang menjadi Cita-cita kita bersama Sehingga ini adalah Money we'll have to spend Bukan gara-gara Energy transisi Tapi Spend-nya Untuk menggunakan Apa Syukur-syukur Sekarang apa yang Dipakai dengan Cari yang lebih Bagus Lebih bersih Itu lebih murah Karena teknologinya Udah ada Itu dijelasin semua Di buku Dan menurut saya Itu akan relevan Ini dari 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 buku Dan dari Apa yang terakhir Oke Futurnya saya ganti Voices from the leaders Ini ada teman-teman Yang sebenarnya Mereka adalah individu Mereka Mewakili Bukan wakili Ada yang kerja Di kementerian SDM Ada yang kerja Di PLN Nah ini menarik Ada yang kerja Di Huadien Bukit Asam Taulah Apa itu Huadien Bukit Asam Huadien itu utility Terbesar Salah satu yang besar Di China Kerjasama dengan Bukit Asam Bang Ambil batu bara Jadi Mainwood power plant Ada dari SKK Migas Ada dari BP Ada juga NGO Yang bekerja di NGO Dan sekarang Jadi konsultan Di USAID Sebagian Sudah Mendapatkan Gelar masternya Ada yang MBA Ada yang master of science Ada yang lagi mengambil Ada yang mengambil MBA Ada juga yang akan Mendapatkan beasiswa Di tahun ini juga Mengambil Masternya Jadi ini Semua ini Orang-orang jago-jago Orang-orang hebat-hebat Yang menurut saya Luar biasa Mungkin saya akan minta Saya kasih kesempatan Mungkin buat Lia dulu Gimana ya Lia ini yang paling muda nih Teknik Kimia ITB 2011 Tidak usah ditanya Dia mewakili siapa Karena dia akan ngomong secara individu Silahkan Lia Oke Terima kasih Pawan Atas perkenalannya Mungkin untuk menambahkan saja Karena tadi Pawan Sudah sangat lengkap Dari sisi Energy Transition Buku ini Itu kan Pesan utamanya itu Ada tiga Kalau yang saya tangkap Yang pertama itu Future-nya itu Ada dua pilihan Apakah kita berhasil Atau enggak Untuk memenuhi Tuntutan iklim Yang sedang kita Hadapi Terus habis itu Yang section kedua itu Secara individual Kita tuh diminta Untuk bergerak Karena setiap Everyone itu matters Di Buku ini Dan yang Section ketiga itu Tentang Perubahan secara sistemik Dimana sih Seseorang itu bisa Membantu Untuk meng-ignite Perubahan secara sistemik itu Kalau misalnya Yang tadi diterangkan Pawan itu kan Energi dari sisi sistemiknya Tapi Orang-orang itu Suka lupa Kalau energi itu Meskipun Bendanya itu teknis Atau Sektornya itu Sangat teknis Tapi Konsumen akhirnya itu Kan sebetulnya manusia Jadi Human atau behavior Dari Si konsumen-konsumen ini Itu juga sangat penting Dalam menentukan Si Arah dari sektor energi itu Dan seperti yang dikatakan Bu Kristiana Dalam bukunya juga Bahwa Economic decision itu Matter Termasuk dari konsumen Jadi Kalau misalnya ada Permintaan terhadap Energi bersih Atau terhadap Teknologi yang lebih efisien Dalam Sektor energi Itu pasti nanti Barangnya ada Karena Produsen itu Akan bisa Men-sense Bahwa Oh ini ada nih Permintaan Jadi ayo-ayo Kita bikin Renewable energy teknologi Dan lain sebagainya Jadi Kelihatannya Kalau misalnya Kita bisa ingat lagi Bahwa pengguna energi itu Sebetulnya manusia Itu akan Jauh lebih Bagus Untuk menentukan Desisien ke depannya Karena Nanti akan lebih People-centered Dan akan lebih Mengutamakan Konservasi dan efisiensi Teknologi Energi itu sendiri Lalu yang terakhir Kita juga Suka lupa Kalau misalnya Energi itu Dibutuhkan Untuk mengenerate Barang apapun Jadi Misalnya Kita punya Baju Kita punya Sepatu Kalau misalnya Kita punya Barang-barang Secara berlebihan Berarti kita juga Mengkonsumsi energi Secara tidak langsung Secara berlebihan Jadi Kelihatannya Hubungan antara Si hemat-hemat Energi ini Dengan Hidup minimalis itu Suka dilupakan Orang-orang Padahal Kalau misalnya Kita Life with less Itu pasti Energi yang kita konsumsi Untuk Mengkonsumsi barang-barang Atau untuk Memakai untuk Transportasi Itu juga pasti Akan berkurang Jadi Hidup minimalis itu Juga sangat membantu Dari sisi Pengurangan Demand dari energi itu sendiri Itu sih Pak Kalau misalnya Dari yang saya tangkap Terima kasih Saya bilang juga Kalau jagoan kan Sekarang coba Saya baca yang Mudah lagi Abi Silahkan Keren-keren Bi Belum kedengeran Suaranya Masih mute Abi Bisa unmute Bi Halo Pak Kedengeran gak Nah udah Kedengeran Kayaknya Headsetnya bermasalah Pak Selamat Terima kasih Pak Wawan Kesempatannya Terus Selamat malam Buat Bapak-bapak Bapak-bapak Ibu-ibu semua Pak Medril Pak Gatot Semuanya Terus teman-teman juga Sebenernya Aku pengen Sebagai tangkapan Sebenernya Aku pengen Balik ke Judul buku Sendiri Yaitu The Future We Choose Kalau aku In my opinion I believe that The Future We Choose Will not be An extreme It will not be Extreme Ke arah Ke arah Ke arah Ke arah Ke arah Ke arah Kita Yang memperjuangkan Apa Despite Akan perubahan Iklim Itu yang harus Kita cari Adalah Balancenya Kayak Pak Wawan Bilang Tadi Fight for climate Change Is not a zero Sum game Everybody Can win But At the same time Everybody Can lose Kalau kita Enggak Memikirkan Ini Enggak Memikirkan Ini Enggak Apa Enggak Enggak Berjuang We will Lose Everyone But At the same time Everybody Can win As well Jadi Kalau tadi Pak Wawan Sempat Nunjukin Sempat Nunjukin Ada Sepuluh Step Sepuluh Step Untuk Apa Yang tadi Untuk Climate Change Itu Saya pengen Tambahin Satu lagi Yaitu Collaborate Share Perspektif Jadi Hanya Melalui Dua Hal Itu Kita Semua Bisa Bareng Identify Solusi Yang terbaik Itu Buat Semuanya Jadi Government Bicara Dengan Private Sector Private Sector Bicara Dengan NGO NGO Bicara Dengan Government Juga Kalau Kita Bisa Membuat Sistem Yang luas Ini Dan Sharing Informasi Saling Sharing Perspektif Saya Saya Percaya Kita Bisa Identify Solusi Yang Work Yang Semua Enggak Mengorbankan Satu Sektor Di Atas Sektor Yang Lain Misalnya Lingkungan Hidup Di Atas Apa Misalnya Di Atas Energi Atau Energi Di Atas Sektor Lain Saya Percaya Bukan Itu Solusinya Solusi Yang Terbaik Kita Bicara Bareng Bareng Identify Solusi Yang Yang Work Buat Yang Yang Work Share Perspektif Kolaborate Jadi Harapannya Kedepan The Future We Choose Will Be The Best For Us Thank You Abi Ini Saya Nggak Bikin Skrip Saya Nggak Bikin Ngomong Apa Semuanya Saya Bebas Yang Berikutnya Mungkin Citra Silahkan Citra Selamat Malam Terima Kasih Selamat Malam Bapak Ibu Semuanya Selamat Kenal Saya Citra Terima Kasih Pohon Untuk Kesempatannya Sejujurnya Memang Belum Selesai Dibaca Bukunya Pak Jadi Baca Sekilas Dan Dari Summary Saja Sebenarnya Menurut Saya Buku Ini Memulai Dari Hal Kecil Seperti Dari Stubborn Optimism Tadi Jadi Buku Ini Memulai Untuk Mencourage Kita Untuk Lebih Aware Lagi Impact Dari Climate Change Untuk Indonesia Tentunya Jadi Disitu Kita Dibuka Untuk Kita Mengambil Yang mana Ke kanan Atau Ke kiri Dan Kita Harus Ngambil Itu Kalau Misalnya Kita Nggak Ngambil Nanti Di Tahun 2050 Kita Masih Punya Pilihan Itu Atau Enggak Disitu Itu Agak Menggelitik Kita Bahwa Kenapa Stubborn Itu Memang Sebenarnya Yang tadi Kata Pawan Jadi Kita Jangan Mikir Kayak Ya I Am Not Good Enough Kita Nggak Punya Skill Apa Kita Nggak Bisa Apa Tapi Dari Hal Kecil Sendiri Itu Saya Mungkin Mempengaruhi Keluarga Saya Mempengaruhi Sekitar Saya Dan Itu Akan Tetap Dan Terus Kenapa Dibilang Stubborn Tadi Pak Dan Menurut Saya Dengan Baru-baru Ini kan Indonesia Sudah Mengeluarkan Meluncurkan Transisi Energy G20 Kemarin Pak Jadi Menurut Saya Itu Sudah Bagus Memang Sudah Cukup Bagus Dan Perlu Kita Support Apalagi Punya Tiga Strategi Disitu Ada Akses Ada Pendanaan Dan Ada Teknologi Disitu Dan Menurut Saya Kalau Dari Sisa Akses Sebenarnya Kita Sudah Punya Rasio Elektrifikasi Sudah 99% Mungkin Kita Bisa Lebih Fokus Lagi Bagaimana Kita Mentransisi Power Plannya Tidak Hanya Power Plannya Saja Yang Transisi Tapi Human Resource Dari Orang-orang Indonesia Sendiri Juga Harus Ditransisi Supaya Kenapa Karena Memang Lapangan Pekerjaan Kita Tidak Bisa Tinggalkan Yang Sudah Bekerja Di Fosil Fosil Dan Selain Itu Juga Kalau Dari Sisi Pendanaan Menurut Saya Benar Kata Pawan Tadi Shifting Ke Renewable Energy Apakah Itu Mahal Apakah Harus Invest In Infrastructure Tapi Kayaknya Itu Tidak Karena Kalau Kita Lihat Lagi Fosil Fosil Disitu Ada Production Cost Tapi Disitu Ada Cost Untuk Environmental Disitu Yang Harusnya Kita Lihat Juga Kita Harus Bandingkan Itu Kalau Misalnya Kita Optimis Bagaimana Kita Meningkatkan Bisa Investor Friendly Kita Bisa Menarik Investor Untuk Membantu Untuk Grain Funding Atau Pendanaan Yang Lainnya Seperti Skana Yang Sudah Ada Sebenarnya Public Private Partnership Tapi Bagaimana Kita Mengembangkan Membuat Investor Lebih Tertarik Ke Kita Apa Si Kemarin Yang Membuat RI Tidak Bankable Atau Apa Si Yang Tidak Terus Kita Lihat Lagi Gimana Untuk Mengembangkan Itu Dan Yang Terakhir Teknologi Kalau Misalnya Kita Ngomongin Teknologi Terat Dengan Global Collaboration Karena Indonesia Negara Berkembang Tentunya Kita Butuh Bantuan Dari Negara Negara Lain Bagaimana Kita Bisa Meningkatkan Inovasi Juga Tentunya Dan Harus Kita Mengoptimalkan Bantuan Dari Internasional Kalau Menurut Saya Dan Kalau Untuk Sisi Mindset Itu Juga Harus Ditekankan Tapi Menurut Saya Dari Buku Ini Sangat Membantu Gimana Untuk Menyolek Mindset Orang Indonesia Sebenarnya Karena Orang Indonesia Itu Punya Level Influencen Masing-masing Jadi Jangan Jangan Merasa Kecil Atau Merasa Besar Atau Karena Memang Level Influencen Beda-beda Baik dari Individual Corporation Atau Government Itu Level Influencen Beda-beda Itu Dari saya Makasih Pak Bagus Banget Oke Siapa ya Raihan Ya belum Raihan Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Pak Wawan Semua Topiknya Menarik Dan Sangat Dekat Di hati Kebetulan Sebagai Praktis Inigas Dan Tentu Kalau Kita Baca Bukunya Saya Pengen Mewariskan Ke Anak Saya Yang Indah Tadi Yang Digambarkan Sama Mbak Kristiana Tapi Menurut Saya Hal Ini Memang Enggak Mudah Mengingat Kalau Kita Ingat Yang Di NUPTLPLN Dibahas Energi Trilema Energi Afordable And Reliable Tapi Kalau Fossil Ini Sekarang Sudah Mendarah Daging Sistem Energi Jadi Tidak Selesai Flipping Light Dan Kalau Kita Ingat Skenario Net Zero Itu Semua Skenario Yang Ada Masih Ada Fossil Sekitar 25% Tahun 2050 Tapi Kalau Saya Sendiri Optimis Kalau Ngelihat Indonesia Kalau Orang Dulu Bilang Masalahnya Selalu Call Dan Hubungan Dengan Politik Ya Memang Betul Tapi Kalau Menurut Saya Kalau Memang Power Dari Call Sebesar Itu Ya Kita Harus Kreatif Mencari Cara Bagaimana Untuk Hidup Bersama Call Menurut Saya Tidak Ada Energi Yang Jelek Musuh Kita Itu Sebenarnya CO2 Dan Emisi Jadi Kitanya Harus Kreatif Bukan Hanya Stop Dan Blaming Call Stop Jadi Kita Harus Ngejar Terus Energy Transition Itu Kita Kejar Duitnya Sekarang Yang paling Gampang Kita Perlu Investment Kita Perlu Funding Dan Kita Harus Bisa Memanfaatkan Apa Yang Orang Bilang Ini Kan New Economy Of Dekarbonization Jadi Bukan Cuma Span Duit Doang Tapi Ada Banyak Potensinya Saya Kebetulan Terlibat Juga Di Project Carbon Capture Di Tempat Saya Bekerja Yang Memiliki Target Net Zero Juga Dan Dua Project Di Indonesia Dan Australia Dan Alhamdulillah Kami Bisa Progres Untuk Yang Di Indonesia Menjadi Yang Pertama Di Indonesia Tanpa Subsidi Tapi Memang Beratnya Luar Biasa Sedangkan Project Kalau Yang Di Australia Progresinya Pace Jauh Lebih Cepat Karena Pemerintahnya Inovatif Jadi Langsung Sudah Ada Dua Project On Boing Jadi Ketika Kalau Kita Jualan Ke Head Partner Lebih Gampang Jualan Project Di Australia Dibanding Di Indonesia Jadi Mereka Sudah Ada Carbon Tax Carbon Credit Dan Ide-ide Seperti Menggabungkan Industrial Cluster Sisi US Hydrogen Segala Macem Jadi Dan Ini Bukan Menghabiskan Uang Negara Tapi Mereka Malah Mendapat Revenue Stream Dari Ini Sampai 2 Billion Dolar Dari Australian Carbon Credit Jadi Hal Yang Menurut Saya Harus Kita Kejar Dan Integrasi Yang Paling Penting Sebenarnya Tidak Boleh Ada Ego Antara Lembaga Lembaga Jadi Kalau Itu Ego Bisa Dikurangin Sedikit Itu Mungkin Kita Bisa Progressing Lebih Baik Lagi Kalau Di Indonesia Segitu Aja Kali Pak Terima kasih Selamat Bagus Luar Biasa Silahkan Selamat Selamat Malam Pak Lohan Pak Gatot Terima Kasih Atas Kesempatan Mungkin Karena Teman-teman Yang Lain Sudah Komen Keren 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 Mungkin Disini Karena Mewakil Individu Juga Saya Mau Komentar Secara Sederhana Aja Pak Jadi Kalau Kita Menyadari Bahwa Emang Kayaknya Nggak Adil Tiba-tiba Indonesia Negara Yang baru Berkembang Kemudian Baru Menikmati Pertumbuhan Ekonomi Yang Mungkin Dari Sisi Individu Kita Juga Berpikir Gimana Kita Bisa Membantu Atau Berkontribusi Dalam Menjaga Agar Generasi Selanjutnya Tadi Kata Mas Rian Bilang Pengen Anaknya Enak Nanti Hidupnya Kedepannya Mungkin Juga Bisa Bernafas Dengan Enak Atau Juga Hidup Dengan Cuaca Yang Layak Kita Tuh Bisa Loh Nggak Usah Mulai Dari Sesuatu Yang Besar Dari Sesuatu Yang Sophisticated Kita Mulai Dari Hal-hal Yang Kecil Dulu Tadi Mungkin Juga Sempat Disebutin Pak Wawan Reduce Reuse Recycle Kemudian Mbak Lia Juga Sempat Ngomongin Masalah Mengguna Hemat Fashion Mungkin Kalau Kita Bilang Slow Fashion Kita Juga Bisa Mulai Dari Matiin Lampu Kalau Nggak Dibutuhin Atau Mungkin Kita Bikin Kebun Vertikal Di Itu Kan Juga Salah Satu Cara Kita Buat Bisa Berkontribusi Dalam Menghadapi Krisis Iklim Jadi Kita Juga Harus Bisa Menjadikan Ini Habit Turun Temurun Karena Menjaga Iklim Untuk Kedepannya Itu Nggak Cuma Buat Satu Atau Dua Tahun Kedepan Tapi Untuk Sesuatu Yang Terus Menerus Mungkin 100 Tahun Kedepan 1000 Tahun Kedepan Kita Harus Laku Ini Nggak Cuma Kita Maunya Nuntut Pemerintah Nih Buat Masa Depan Kita Jangan Sampai Kita Nanti Ada Krisis Terusnya Itu Kita Bisa Mulai Dari Dari Sendiri Sendiri Karena Mungkin Kalau Ada Pepatah Afrika Bilang Kalau Misalnya Kalau Kamu Lepas 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 Jadi Untuk Lepas Kita Mulai Lepas Kolaborasi Kalau Kata Mas Albi Tadi Itu Aja Sih Kalau Komentarnya Saya Tip Last But Not Liss Aldo Oke pak Terima kasih pak Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih atas Kesempatan ya pak Kalau Dari Saya Mungkin Sudah Diwakilkan Ke Dari Semua Mas Nah Ini Saya Kan Disini Pewakili Perbadi Pak Ya Saya Sebenarnya Untuk Klamat Sini Saya Takut Pak Jadi Saya Mau Flashback Dulu Jadi Dulu Itu Mungkin Dibulan Januari Sampai Juni Itu Saya Bisa Main Layangan Gitu Pak Karena Musimnya Musim Kemarau Ada Angin Sedikit Terus Setelah Itu Musim Penghujan Bisa Main Main Air Hujan Nah Kalau yang Sekarang Ini Saya Agak Sedikit Takut Karena Kadang Musim Hujan Kadang Musim Kemarau Tiba-tiba Nah Ini Dan juga Apa Kalau Ngelihat Kader CO2 Di tiap Portal Sudah Sangat Tinggi Nah Saya Disini Berharap Kedepan Mungkin Saya Pagi Riset Di Solar Pak Di Solar System Saya Berharap Solar Ini Terus Dikembangkan Jadi Sekarang Efisiensi Mungkin Di 18% Mungkin Kedepan Bisau Sampai 50 Sampai 100% Nah Juga Kemarin Riset Juga Dari Tahun 2011 Untuk Harga PV Sendiri Sudah Turun Seper Sepuluh Sampai Di 2021 Nah Terus Juga Saya Juga Lagi Riset Baterai Baterai Dan Ini Kemarin Juga Dapat Masukkan Juga Dari Salah Satu Dosen Di TV Bahwa Kedepan Mungkin Di 6-7 Tahun Lagi Baterai Itu Mungkin Baterai Seper Sepuluh Dari Harga Yang Ngarang Dan Baterai Itu Kalau Dari Riset Yang Saya Dari Gunal Itu Bisa Buat Piker Bisa Buat Sekal Macem Pak Nah Disini Saya Berharap Nanti Kedepan Ada Kolaborasi Antara Pemerintah Terus Institusi Dan Juga Perusahaan Dan Juga People Untuk Gotong Royong Bareng Jadi Kita Mengurangi CO2 Terus Green Energy Nambah Green Energy Terus Bisa Mengembalikan Lagi Pak Iklimnya Seperti Seperti Itu Terima kasih Terima kasih Gitu Mas Gatot Kalau Saya Boleh Kembali Ke Buku Apa Yang Semua Disampaikan Oleh Teman Teman Kami Itu Saya Tidak Minta Mereka Baca Buku Saya Tidak Men Skrip Mereka Ngomong Apa Tapi Kalau Kita Lihat Di Buku Itu Semuanya Ada Jawabannya Buku Ini Dibahasakan Dengan Sederhana Tapi Juga Kadang-kadang Mendalam Misalnya Ngalah Itu Bukannya Kalah Ngalah Itu Kan Memberi 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 Bukan Sacrifice Memberi Itu Kolaboratif Memberi Itu Yang Begitu Begitu Itu Ada Semua Sampai Ke Hal-hal Yang Bilang Ngapain Kita Mesti Rebutan Semua Abundance Kalau Kita Punya Mindset Yang Demikian Konteksnya Itu Kita Akan Bisa Jadi Betul Banget Teman-teman Itu Bilang Kolaborasi Ini Menjadi Sesuatu Yang Menjadi Kunci Tanpa Harus Meninggalkan Banyak Hal Yang Membawa Kita Menjadi Sesuatu Masyarakat Yang Sudah Berkembang Sebebikian Ini Intinya Sebenarnya Yang Kita Inginkan It's A Livable Planet Orang Suka Salah Bahwa Nanti Yang Survive Planet Planet Tetap Ada Orang Yang Hidup Di Planet Ini Bisa Survive Atau Enggak Konteksnya Adalah Sederhana Kita Harus Bisa Mewariskan Sesuatu Lebih Baik Dari Kepada Orang Lain Kalau Kita Mau Mewariskan Menjadi Lebih Baik Kita Harus Melakukan Sesuatu Itu Sekarang Bahasa Inggrisnya Itu We have Skin In The Game Why It's not Only For Us It's not For Us Kembali Ke Greta Thunberg Ke Teman-teman Yang Muda Muda Itu It's For Them Kalau Kita Punya Consen Bahwa Ini Adalah Untuk Mereka We Mas Gatot Dari saya Terima kasih Terima kasih Ini semua Teman-teman Udah Bicara dengan Sangat Baik Dan Nanti Kita Akan Diskusi Lebih Jauh Lagi Terima kasih Atas Kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Luar biasa Ini Format Acara Yang Benar-benar Beda Dari Sebelum-sebelumnya Ini Sangat Menarik Sekali Dari Paparan Teman-teman Semua Tadi Saya Tangkep Ada Beberapa Yang pertama Itu Mulai Dari Diri Kita Sendiri Kemudian Mulai Dari Langkah Yang Kecil Dan Kolaborasi Salah Satu Kolaborasi Yang Penting Adalah Dengan Pemerintah Mungkin Nah Inilah Yang Akan Dibawakan Oleh Giz Kita Kali Ini Beliau Mewakili Sebagai Pangku Kebijakan Dari Bapenas Jadi Beliau Ini Adalah Lulusan S1 Teknik Lipan ITB Kemudian S2 Dari School Economic University Queensland Dan S3 Dari School Of Geography Planning Environment Management Jadi University Of Queensland Jadi Ini Sangat Related Sekali Dengan Topik Kita Kali Ini Selain Melihat Dari Kacamata Environment Juga Dari Ekonominya Beliau Ini Sekarang Adalah Direktur Lingkuan Hidup Dari Bapenas Dan Beliau Sudah Lama Sudah Puluhan Tahun Dan Beliau Salah Satu Siner Dari Bapenas Ini Banyak Kali Sebenarnya List List Dari Jabatan Beliau Pangkus Sebelumnya Tapi Tanpa Perpanjang Waktu Mungkin Saya Langsung Serahkan Ke Pak Medril Zam Untuk Memaparkan Paparannya Silahkan Pak Medril Terima kasih Mas Denny Maaf ya Saya Tidak ada PPP Tapi Tidak Bikin Ini Catatan Soalnya Saya Termasuk Apes Tadi Sudah Disampaikan Semua Keren Keren Komentarnya Terhadap Bukunya Saya Jadi Bingung Waduh Mau Komentar Apa Lagi Tapi Anyway Mungkin Saya Cerita Karena Pada saat Saya Review Mendengar Apa yang Teman Sampaikan Dan Saya Baca 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 Walaupun Belum Lengkap 100% Tapi Nanti Saya Akan Cerita Sedikit Lebih Banyak Insight Mungkin Kenapa Akhirnya Si Kristina Ini Terutama Karena Dia Motornya Sampai Bisa Mengeluarkan Buku Seperti Ini Assalamualaikum Wabarakatuh Salam Sejahtera Semoga 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 Tetap Sehat Secara Overall Kalau Saya Melihat Buku Ini Sebenarnya Tujuannya Sederhana Ini Mau Merubah Mindset Pemikiran Kita Dalam Respons Untuk Isu Climate Change Ini Ini Kalau Membaca Bukunya Ini Enak Banget Sebentar Membacanya Karena Cair Sekali Ditulisnya Dan Bahasanya Juga Bahasa Bahasa Gaul Ini Bahasa Gaul Yang Enak Dibaca Tidak Terlalu Saintefic Tidak Terlalu Kaku Government Banget Jadi Senang Bacanya Dan Bisa cepat Juga Memahaminya Saya Terus Tadi Teman-teman Pak Wawan Dan Teman-teman Semua Banyak Memberikan Semacam Pujian Kepada Buku Ini Tapi Saya Ingin Membuat Kritik Karena Kemarin Saya Bolak Balik Kok Ada Satu Ada Beberapa Satu Aspek Yang Utamalah Dua Bahkan Yang Kelihatannya Agak Dilupakan Sama Kristina Mungkin Pada Waktu Nulisnya Isunya Belum Terlalu Agak Menjuat Ke atas Sudah Berlangsung Lama Ini Pertama Tadi Yang Dibahas Banyak Terkait Dengan Kalau Di Climate Change Itu Istilahnya Mitigasi Jadi Karena Bicaranya Seakan-akan Doomsday Kalau Kita Don't Do Something Ini Kedepan Ini Future Kita Doomsday Kondisinya Bisa Ada Di Bagian Awal Ceritanya Doomsday Ini Semua Relatively Banyak Dikaitkan Dengan Konteks Emisi Emisi Dan Emisi Nah Oleh Karena Itu Kita Harus Bisa Meng-handle Emisinya Kedepan Seperti Apa Keluarlah Skenario Yang Kedua Yang Lebih Bagus Lagi Kedepan Dunia Kita Tapi Ada Satu Hal Yang Dilupakan Dan Itu Sudah Terjadi Apa Itu Ini Climate Change Ini Sudah Terjadi Sekarang Dan Bencana Yang Terkait Dengan Climate Change Ini Sudah Kita Rasakan Nah Ini Kok Kelihatan Saya Merasa Ini Agak Miss Di Sini Kenapa Ini Harus Tetap Kita Pertimbangkan Karena Ya Oke lah Kita Melakukan Mitigasi Dan Sekarang Tapi Kita Selalu Diganggu Ini Oleh Berbagai Bencana 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 Yang Terjadi Sekarang Ini Ini Kebetulan Data Dari Kami Dengan BNKG Dan BNPP Ini Sebagai Informasi Saja Dua Tahun Terakhir Ini Jumlah Bencana Alam Di Indonesia Itu 98 Sampai 99 Persen Didominasi Oleh Bencana Hidrometeorologi 98 Sampai 99 Persen Bencana Alam Kita Jadi Ini Kita Ini Ekonomi Kita Sudah Secara Pelan-pelan Tergerus Oleh Karena Dampak Dari Perubahan Iklim Ini Jadi Oke lah Kita Melakukan Mitigasi Tapi Ada Satu Hal Yang Tidak Bisa Kita Lepakan Juga Yaitu Kita Harus Beradaptasi Dan Bahkan Tidak Hanya Beradaptasi Tapi Harus Bisa Meningkatkan Resiliens Kita Terhadap Bencana Hidrometeorologi Yang Oleh Karena Dampak Perubahan Iklim Ini Yang Kelihatannya Saya Merasa Kok Ini Tidak Terlalu Di Agak Kurang Diangkat Isu Adaptasi Termasuk Kemaren Bahkan Di Glasdow Kemaren Ini Menjadi Istilahnya Ada Loss And Damage Loss And Damage Itu Menjadi Sebuah Building Block Baru On Top Of Mitigasi Adaptasi Selama Ini kan Sejak Tahun 1993 Itu Kita Bicara Mitigasi Adaptasi Di Glasgow Kemarin Ditambah Lagi Ada Building Block Baru Loss And Damage Loss And Damage Ini Apa Ini Kita Sudah Harus Bisa Merespons Dampak Dari Perubahan Iklim Ini Karena Kalau Nggak Kita Respons Secara Cepat Waduh Ini Bisa Mengganggu Kemana Mana Ini Junkir Balik Kita Meningkatkan Ekonomi Kita Segala Macem Kalau Diganggu Terus Dengan Dampak Dari Perubahan Iklim Ya Agak Sulit Kita Kedepan Akan Berkembang Makanya Sekarang Kita Sudah Mulai Banyak Mulai Menadres Isu Loss And Damage Ini Di Indonesia Kita Membangun Early Warning Sistem Di Berbagai Wilayah Sehingga Banyak Action Nah Itu Yang Saya Ingin Mengkritik Karena Saya Belak Balik Kok Nggak Muncul Isu Ini Harapan Saya Tadinya Tadi Kan Banyak Rekomendasinya Di Bagian Ketiga Itu Bahwa Kita Harus Action Dan Oke Tapi Perlu Ada Kalau Menurut Hemat Saya Perlu Bahwa Oke Kita Harus Melakukannya Sekarang Tapi Tidak Hanya Sekedar Melakukan Memitigasi Tapi Kita Harus Meningkatkan Resilience Kita Karena Dampaknya Nggak Main-main Ini Kita Suruh Apalagi Nggak Usah Bicara Kedepan Kita Saja Sekarang Sudah Terdampak Nah Ini Yang Harusnya Ditekankan Betul Saya Ingin Mengkritisi Disitu Nah Kemudian Ada Kritisi Kedua Betul Tadi Sudah Disampaikan Di buku Ini Sangat Jelas Disampaikan Bahwa Kita Harus Melakukan Semua Semua Ini Everyone Must Do Action Walaupun Kecil Pasti Akan Ada Dampaknya Dia Ditulis Secara Jelas Di buku Nah Cuma Begini Betul Memang Kita Harus Melakukan Everyone Nggak Ada Yang Harus Tinggal Nah Persoalannya Kan Bukan Hanya Melakukan Sesuatu Magnitudenya Juga Harus Dipertimbangkan Kenapa Magnitude Ini Perlu Karena Kita Sudah Tau Kan Kecepatan Dari Peningkatan Suhu Bumi Ini Ini Sudah Tidak Bukan Dalam Desain Kita Yang Tadi Satu Setengah Dua Derajat Itu Satu Setengah Derajat Waktu Di Paris Kemarin Itu Ikut Langsung Debatnya Itu 2100 Nah Sekarang Sudah 1,23 Ini Baru 2022 Jadi Makanya Sekjen PBB Itu Termasuk IPCC Ini Kita Sudah Code Red For Humanity Jadi IPCC Sudah Statement This Code Red For Humanity Ini Nggak Bisa Main Main Dan Nggak Bisa Hanya Sekedar Kita Melakukan Aksion Sendiri Sendiri Ini Harus Big Aksions Nah Disini Isu Besarnya Yang Sebenarnya Kristina Ini Tipuku Ini Sebenarnya Ingin Menunjukkan Agak Diumpetin Nis Kalau Saya Merasa Jadi Ini Ceritanya Ini Memang Climate Politics Memang Kuat Sekali Di Dalam Setiap Negosiasi Termasuk Sampai Terakhir Kemarin Di Glasgow Jadi Pada Saat Kita Berbicara Tentang Actions Apalagi Dalam Konteks Big Actions Sehingga Meaningful Hasilnya Sehingga Bisa Mengurangi Pace Yang Tadi Terlalu Cepat Tertumbuh Kenaikan Suhunya Ini Akan Sangat Tergantung Sekali Dengan Bagaimana Kita Memahami Posisi Dari Posisi Politik Dari Seluruh Negara Memang Betul Politik Tadi Disebut Di Dalam Buku Ini Politik Itu Juga Harus Dipahami Betul Memang Nah Tapi Di Dalam Konteks Actions Kita Juga Harus Melihat Bahwa Di Dalam Dunia Perubahan Iklim Apalagi Dalam Politik Perubahan Iklim Ini Ada Dua Konteks Yang Harus Dipertimbangkan Betul Bahwa Pada Saat Do Actions Ini Harus Dilihat Ini Historical Emissions Bagaimana Termasuk Juga Ada Prinsip Yang Namanya Common But Differentiated Responsibility Pak Bidiawan Pasti Memahami Dalam Negosiasi Dua Terms Yang Terus Dipakai Terutama Oleh Teman Di Developing Countries Kenapa Ini Jadi Penting Common But Differentiated Responsibilities Dan Juga Historical Emissions Ini Masih Ada Kata-Kata Lagi Common Differentiated Responsibilities And Respective Capabilities Ada Tambahan Tambahan Poin Besarnya Adalah Ini Harus Ada Yang Take Live Kalau Mau Melakukan Big Action Jadi Pada Waktu Kita Di Jaman Waktu Mulailah Konvensi Perubahan Iklim Ini Di UNFCCC Jadi Ini Bukan Hanya Sekedar Lingkuan Hidup Tapi Ini Konvensi Perubahan Iklim Tahun 1993 Terus Ini Perdebatannya Panjang Siapa yang Mau Ngelead Dan Sebagainya Akhirnya Sampailah Kita Kepada Tahun 2003 2004 Kalau Enggak Salah Kita Menyepakati Yang Namanya Kyoto Protocol Pernah Ingat Kyoto Protocol Dimana Pada Saat Itu Disepakati Seluruhnya Bahwa Negara Maju Harus Take Lead Karena Ada Prinsip Tadi Historical Emissions Dan Common Differentiated Responsibility Study Nah Disepakati Betul Bahwa Negara Maju Harus Mengurangi Emisi Dan Sebagainya Karena Bagaimanapun Negara Berkembang Juga Has A right To Develop Ini Pemikiran Waktu Itu Pada Tahun 2003 2004 Saya Terlibat Di Saat Itu Dan Memang Perdebatannya Keras Akhirnya Keluarlah Marrakesh Accord Dan Sebagainya Marrakesh Accord Itu Zaman Itu Sama Seperti Paris Agreement Yang Sekarang Nah Waktu Itu Disepakati Negara Maju Menjadi Lead Negara Berkembang Voluntary Nah Ternyata Komitmen Tinggal Komitmen Perjalanannya Panjang Akhirnya Sampai Dinilai Kok Walaupun Sudah Negara Maju Take Lead Tapi Negara Maju Ini Kalau Cuma Hanya Ngurangi Emisinya Sekian Waktu Itu Sekitar Berapa 5% Kalau Nggak Salah Di Level 1990 Ini Emisi Akan Tetap Tinggi Sementara Negara Berkembangnya Juga Ini Kok Ngeluarin Emisi Makin Gila-gilaan Yang Namanya Cina India Indonesia Indonesia Lebih parah Waktu itu Ikut-ikut Nyumbang Tapi Lewat Kebakaran Bukannya Lewat Produksi Nyumbang Emisinya Nah Akhirnya Terus Perdebatan Ini Terus Terjadi Negara Maju Akhirnya Mereka Sinis Masa Kami Aja Do Action Sementara Negara Berkembang Enak Aja Kalian On Behalf Of Ekonomi Tapi On Behalf Of Development Kalian Emit Terus Nah Berdebat Panjang Setelah Dari Bali Kemudian Sampai Kopenhagen Kopenhagen Itu gagal Total Kopnya Jadi Apa-apain Waktu kita Siapkan Di Bali Mungkin Ada yang Ingat Waktu Kop Di Bali Itu Kita Buat Bali Roadmap Namanya Kanya Waktu itu Bali Action Plan Bali Roadmap Dan sebagainya Pas Di Kopenhagen Gagal Total Ini dibahas Di buku Ini juga Ada Cerita Itu Dan Akhirnya Setelah Kopenhagen Gagal Total Setelah Kristina Masuk Jadi Eksekutif Sekretary Dan Waktu itu Dia juga Ditanya Sebenarnya Sama Wartawan Ada juga Kalau saya Nggak Sampai Mention Di buku Ini Bahwa Ini Akan Berhasil Nggak Ini Kedepan Dia Sendiri Ragu Tapi Dengan Mentalitas Dia Orang Costa Rica Kalau Saya Nggak Salah Di Costa Rica Itu Memang Environment Menjadi Bagus Bagus Di Costa Rica Jadi Contoh Akhirnya Dengan Mentalitas Yang Sangat Kuat Dia Alhamdulillah Berhasil Crafting Paris Agreement Yang Walaupun Berdarah-darah Saya Masih ingat Saat itu Akhirnya Semua Negara Tidak Hanya Negara Maju Sepakat Perjalanan Dari Peru Dari Segala Macem Itu Akhirnya Sepakat Akhirnya Sekarang Semua Voluntari Ikut Kontribusi Itu Cerita Karena Tadinya Negara Berkembang Cina Segala Macem Tidak Mau Pokoknya Negara Maju Harus Take Lead Karena Tadi Prinsip Historical Emission And Common But Differentiated Responsibilities And Respective Capabilities Tadi Nah Ini yang Akhirnya Setelah Paris Agreement Jalan Ini harus Diakui Bagaimanapun Ada psikologis Waktu itu Paris Ini harus Menjadi Titik Kulminasi International Climate Negotiations Jadi Ini harus Jadi titik Kulminasi Karena Perjalanannya Panjang Sejak Copenhagen Di 2009 2009 Kalau gak salah Waktu itu 2009 Ke 2006 Tahun Itu Perjalanannya Nah ini 2015 Harus putus Dapat nih Climate Accordnya Mengganti Kyoto Protocol Nah Nah ini Ini Cerita sebagai Negosiator Waktu itu Kebetulan Saya lead Negosiator Indonesia Untuk Climate Finance Jadi Memang Pada Waktu Di dalam Negosiasi Paris Agreement Itu Memang Kita Dipaksa Betul Harus Keluar Harus Jadi Jadinya Oke lah Dari sisi Ambisi Nah Ini dari sisi Ambisi Semua Sepakat Semua Menyadari Oke deh Bumi Kita harus selamatkan Bumi Ini kita Masa yang akan datang Ini juga Pokoknya Blah-blah-blah Begitulah ya Pokoknya semua Dalam konteks Romantis Menyelamatkan Bumi Dapat Niatannya Dapat Pada Waktu Paris Nah Tapi Kembali lagi Kan kuncinya Ada di Action Pada saat Bicara Action Itu Bicaranya Apa Ada Enabling Conditionsnya Ininya Harus Jelas Uangnya Dari mana Investasi Mau dari mana Dan sebagainya Nah Saya masih ingat Betul Di dalam Negosiasi Paris Agreement Khusus di dalam Komponen Finance Saya ikuti Betul Waktu itu Itu bisa Dibilang Gagal Total Pada saat Bicara Duit Bisa Bisa Cobalah Teman-teman Cek Teks Paris Agreement Paris Agreement Yang komponen Finance Termasuk Artikel 6 Yang terus Dibahas Artikel 6 Terkait dengan Bagaimana Carbon Pricing Carbon Market Pada saat Paris Agreement Tidak ada Yang sepakat Itu semua Akhirnya Diambangin Semua Kalimat-kalimat Yang terkait Dengan Finance Investasi Market Dan sebagainya Coba deh Dicek Di dalam Paris Agreement Tidak ada Kata-kata Market Karena Waktu itu Benar-benar Kita Mencoba Menetralize Karena ada Anti-market Ada yang Market Semacam-macam Tapi yang penting Spiritnya Dapet dulu Sampai sekarang Persoalan Investasi Dan Keuangan Ini yang masih Sampai hari ini Belum dapet Dari tadi Bahkan Pada saat Kemarin Kita kan Sudah sepakat Ada Net Zero Emission Dan sebagainya Dan Indonesia Sudah punya Skenario Walaupun Ini Pak Widiawan Walaupun tadi Pak Widiawan Sudah menampilkan Yang energi Dan sebagainya Saya tahu persis Ini masih banyak Pembicaraan Di internal Yang kelihatannya Belum solid-solid Amat Net Zero Emission Iya betul Targetnya 2060 Or sooner Tapi Trajektorinya Juga belum Settle-settle Amat Kenapa Presiden juga Sudah nanyain Ini Dwe Dari mana Karena Itu tadi kan Katanya kan Waduh Ini Kata-kata Pak Widiawan kan Gak mahal Tapi Pada saat Bicara Stranded Apalagi Kalau mau Dipercepat Ambisinya Mau dipercepat Pak Luhut Kan juga Udah bicara Di koran 10 gigawatt Ini mau Diretire Pokoknya Macem-macem lah Percepatannya Early retirement Dari PLT Nah Pertanyaannya Presiden Bahkan Sampai Nanya Terus Investasinya Berdatang Dari mana Nah Kenapa Ini jadi Pertanyaan Karena Negara-negara Maju Kembali lagi Yang Gembar-gembar Harus Begini Begitu Mereka Juga Tidak Komit Ini Komit Komit Untuk Memberikan Support Kepada Kita Gak Usah Support Dalam Bentuk Hibah Hibah Recehan Pasti Apalagi Pinjaman Kita Investasi Yang penting Green Investment Yang mana Ini yang Selalu Dipertanyakan Sekarang Oleh Banyak Negara Berkembang Sehingga Aduh Kita Pengen Mau Net Zero Emission Mau Seperti Yang Skenario Yang kedua Yang Ditulis Oleh Kristina Ini Tapi Tetap Butuh Ada Investasi Green Investment Yang Harus Masuk Ke Indonesia Ke Negara-negara Berkembang Ini Yang Ditunggu Yang Gak Pernah Mengalir Nah Inilah Makanya Sekarang Di G20 Nanti Indonesia Ini Mau Dorong Ke arah Sana Mau Maksa Eh Kalian Ngomong Udah Macem-macem Begini Begitu Begini Maksa Juga Semua Negara Berkembang Ikut Voluntary Contribute Tapi Tolong Kita Investasi Yang Green Jangan Kotor-kotor Masuk Di Negara Kita Yang Green Juga Masuk Teknologi Jangan Jangan Lagi Berkembang Ini Banyak nih Contoh Di persampahan Saya Tengah Di persampahan Juga Jadi Saya Tahu Persis Kok Teknologi Insinerator Yang Sudah Out Di Negara Maju Dilempar Ke Indonesia Waduh Saya Bilang Ini Dan Kita Semangat Juga Lagi Mau Nerima Saya Udah Aduh Ini Kalau Begini Ini Gawat Nah Banyak Jadi Betul Tadi Bukunya Bagus Mendorong Kita Do More Action Tapi Kembali Lagi Ya Big Action Harus Dilakukan Dan Big Action Ini Dilakukan Dengan Dorongan Dorongan Yang Kuat Juga Dengan Big Investment Dan Itu Harus Ya Tentunya Ini Harus Kolaborasi Kembali Lagi Betul Ya Tentunya Negara Maju Negara Berkembang Gak Bisa Hanya Sololi Negara Berkembang Ini Disuruh Istilahnya Bergerak Sendiri Sementara Kita COVID Kita Udah Kelimpungan Fiskal Kita Udah Junkir Balik Ada Bu Asti Pasti Tahu Persis Junkir Balik Gara COVID Gimana Mau Ngomongin Green 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 Sementara Dway Udah Gak Ada Banyak Cerita Itu Buku Ini Juga Suruh Review Jadi Kemana Mana Tapi Ada Satu Hal Yang Saya Suka Dari Buku Ini Karena Disini Dijelaskan Betul Bahwa Isu Perubahan Iklim Ini Bukan Hanya Sekedar Isu Lingkungan Saya Jujur Saya Bete Kalau Dibilang Isu Perubahan Iklim Ini Isu Lingkungan Saya Direktur Lingkungan Hidup Saya Tapi Gak Pernah Mau Mengatakan Ini Hanya Sekedar Isu Lingkungan Enggak Apalagi Hanya Kementerian Yang Ngurusi Lingkungan Aja Yang Ngurus Enggak Gak Bisa Begitu Urusan Perubahan Iklim Ini Urusan Banyak Sektor Tadi Pak Widjawan Banyak Cerita Tentang Energi Yang Di sektor Lahan Aja Juga Banyak Di sektor Pesisir Juga Banyak Macem Aspeknya Dan Saya Kira Akan Sangat Salah Kalau Kita Mengatakan Bahwa Ini Hanya Sekedar Isu Lingkungan Ini Isu Development Dan Pak Menteri Saya Sebelumnya Sangat Pas Menyampaikan Bahwa Isu Ini Harusnya Betul-betul Kita Bisa Mendorong Development Kita Kedepan Dalam Konteks The Green Ekonomi Yang Memang Tujuannya Itu Minimizing Trade-off Antara Ekonomi Dengan Isu-isu Terkait Dengan Iklim Lingkungan Dan Sebagainya Nah Itu Di address Saya kira Di buku Ini Ada Di Saya lupa Saya baca Dan Saya senang Banget Ini Dan Tentunya Tapi Kembali Lagi Buku Ini Buat Saya Ini Betul-betul Menggugah Dan Bisa Direkomendasikan Untuk Banyak Pihak Untuk Membuka Kembali Lagi Poinnya Membuka Sehingga Karena Mudah Sekali Ini Tadi Sangat Cair Bahasanya Sehingga Bisa Lebih Mudah Diterima Kalau Buku-buku Yang Mbak Penas Keluari Aduh Kayaknya Berat Ini Saya Bacanya Senang Bukan Orang Walaupun Saya Orang Klimate Tapi Bacanya Senang Karena Mudah Sekali Dipahami Dan Orang Untuk Oh Oh Harusnya Begini Ini Bagus Terutama Di bagian Terakhir Saya Senang Banyak Hal-hal Sederhana Yang Ditampilkan Disampaikan Sehingga Memang Message Dapat Mudah Dicerna Oleh Kita Semua Itu Dari Saya Mas Denny Nanti Kita Bisa Discuss Lagi Ini Insight Banyak Sebenarnya Terima kasih Saya Kembalikan Lagi Terima kasih Pak Medril Luar Biasa Kalau Kita Baca Bukunya Kita Baca Sejarah Kalau Kita Dengar Dari Pak Medril Kita Mendengar Dari Pelaku Sejarah Pelaku Sejarah Dari Konferensi Ke Konferensi Termasuk Konferensi Paris Juga Itu Kalau Membuat Bukunya Bagus Mungkin Undang Andra Hirata Togolagong Togolagong Biar Biar Lebih Populer Bahasanya Oke Mungkin Menarik Sekali Pembahasan Kita Kali Ini Mungkin Dari Teman-teman Ada Yang Mau Disampaikan Atau Yang Didiskusikan Atau Mungkin Ada Pertanyaan Silahkan Rise Hand Dan Open Mic Biar Lebih Cair Silahkan Teman-teman Mungkin Dari Pak Imam Atau Pak Bambang Silahkan Pak Bambang Silahkan Pak Bambang Terima kasih Ini Malam Memang Malam Luar Biasa Tampilannya Beda Pak Wawan Tampil Dengan Cara Yang Berbeda Jadi Ini Kayak Wayang Hari Ini Tampilnya 8 Orang Karena Pak Wawan Sendiri Kalau Tidak Salah Tadi Bawa 6 Orang Jadi 7 Tambah Pak Medril Ceritanya Komplet Dari Buku Dari Harapan Nana Muda Menyampaikan Harapan Dan Dari Apa Yang Realisasi Dan Realitasnya Dari Pak Medril Yang itu Saya menjadi Sangat Tertarik Karena Justru yang Di bagian Belakang Itulah Seninya Jadi Kalau dari Judulnya Saja Sudah Menarik Jadi disebut Pertanyaannya Wih Itu Siapa Wih Itu Siapa Wih Yang Enam Orang Tadi Wih Yang Di Dalam Kelompok Kita Ini Wih Semua Penduduk Indonesia Atau Semua Penduduk Dunia Tadi Sudah Disinggul Wih Siapa Nah Kalau kita Ngomong Wih Itu Banyak Orang Berarti Diperlukan Political Will Itu Yang Sangat Menarik Dan Sudah Dijelaskan Panjang Lebar Oleh Seorang Pak Medril Bagaimana Political Will Ternyata Yang Menarik Itu Adalah Bahwa Jangankan Hanya Di Republik Indonesia Bahwa Di negara Luar Pun Antara Satu Negara Negara Maju Negara Berkembang Dan Terkebelakang Pemahamannya Ini Beda-beda Semua Mimpinya Sama Bagaimana Kita Menghidari Apa Itu Perubahan Iklim Bagaimana Menolkan Emisi Semua Mimpinya Sama Cuman Mau Saya Yang Kerja Lu Bua Taga Ini Yang Jadi Masalah Negara Maju Negara Berkembang Sekarang Sedang Membangun Besar-besaran Negara Berkembang Negara Maju Lalu Sudah Merusak Emisi Duluan Daripada Gua Ini Bukankah Itu Menjadi Tarik Menariknya Dan Menjadi Komplikated Apalagi Yang tertarik Yang Dibulakan Tadi Siapa Yang Bangung Contohnya Dulu Pernah Sedikit Masuk Di Bagian Energi Pak Wawan Mungkin Sudah Tahu Oke Kita Ngomong Green Energy Kalau Kita Ngomong Green Energy Di Indonesia Potensi Ada Banyak Berlimpah Ekspektasi Tinggi Semua orang Mengharapkan Espektasi Tinggi Renalisasi Nanti dulu Karena Generating Cost Biaya Yang Dipakai Untuk Mengenerate Listrik Perkilo Wattnya Itu Masih Hari ini Masih Mahal Lalu Siapa Yang Tanggung Konsumen Dimana Konsumen Kita Listrik Indonesia Itu Nanti Dari Teman PLM Bisa Dikoreksi Muslim Masih Apa Rumah Tangga Belum Industri Pemerintah Lewat PLN Bajet C Dari Mana Dan Sebagainya Siapa Yang Tanggung Kemudian Pemikirannya Kan Bisa Dihitung Jangan Hanya Dihitung Hari Ini Tapi Dihitung Masa Depan Kerusakan Lingkungan Dan Seterusnya Pernah Dulu Waktu Sekian Tahun Yang Lalu Kita Sudah Sudah Mendengar Karbon Kredit Bahwa Pengusaha Yang Masuk Di Green Energy Akan Diberikan Karbon Kredit Tapi Mungkin Pak Medrin Juga Tahu Masalah Itu Bisa Dijelaskan Nantinya Saya Kira Inilah Tantangan Kita Jadi Kembali Political Will Itu Sangat Penting Dan Kalau Kita Berbicara Political Berarti Kita Berbicara Masalah Movement Masalah People Dan Supaya Kita Bergerak Ke Bidang Yang Sama Maka Ada Education Agal People Itu Yang Edukasi Tadi Bergerak Masalah Movement Bahwa Kita Harus Melakukan Sesuatu Tadi Mbak Mbak Niken Kita Mulai Dari Kita Yang Kecil Kecil Dulu Karena Pentanyaannya Kalau Kita Sudah Masih Begini Terus Ngapain Kita Menunggu Nasib Apa Yang Bisa Kita Lakukan Buku Ini Menjadi Berharga Karena Tadi Buku Ini Menggugah Mindset Menggugah Awareness Sehingga Diharapkan Dengan Pembaca Siapapun Dengar Disini Bisa Menyebarkan Ini Perubahan Iklim Ini Sebenarnya Tadi Pak Metril Bukan Akan Datang Sudah Terjadi Sudah Terjadi Jadi Saya Hanya Menyampaikan Ini Mungkin Ada Beberapa Mungkin Bisa Ditanggap Bahwa Kata Kungsinya Adalah Political Will Political Will Adalah People People Adalah Movement Buku Ini Mengajak Kita Aware Dan Kemudian Educate People Terima Kasih Mantap Bapak Bang Silahkan Pak Ngedril Mungkin Mau Ditanggapi Saya Setuju 100% Sama Bapak Bang Bang Betul Bang Ini Karena Kalau Udah Bicara Tadi Saya Mengatakan Big Action Ini Movement Memang Ini Perlu Movement Dan Political Will Harus Kuat Banget Tidak Hanya Kita Tapi Juga Semua Negara Karena Ini Bagaimanapun Bumi Bersama Bukan Hanya Buminya Indonesia Isu Perubahan Isu Bersama Kembali Tadi Siapa Yang Take Action First Karena Untuk Movement Big Action Itu But But Amunisi Amunisi Yang Besar Sekali Ini Yang Harusnya Sampai Sekarang Ini Belum Settle Makanya Kita Namakan Transisi Energi Ini Contoh Case Transisi Energi Sekarang Banyak Sekali Dibahas Isinya Cuma Dibahas Saja Tapi Konkret Konkret Sekarang Karena Pertanyaannya Terus Dwaya Dari mana Selalu Itu Lagi Yang Ditanya Kita Kalau Bicara Transisi Energi Oke Skenaryonya Macem Tapi Pada Saat Ditanya Ini Dari Mana Ini Kalau Sampai Disitu Bingung Lagi Ini Yang Sekarang Lagi Dicari Dimana Caranya Biar Investasinya Ada Bisa Dapat Boleh Silahkan Ini Kalau Ini Saya Gatau Teman-teman Namanya Anak Indonesia Kalau Yang Muda-muda Dengerin Kesel Sepertinya Seperti Apa Kalau Saya Jadi Mereka Kayaknya Agak Mohon Maaf Pak Medril Kesel Apa Yang Disebut Pak Medril Itu Semacam Retorika Juga Intinya Adalah Kalau Kita Orang Tua Kayaknya Ngeles Jadi Padahal Kita Harus Kalau Saya Jadi Mereka Saya Kesel Tadi Teman-teman Sudah Bilang Pertama Ego Itu Harus Diakui Bapak Penas Punya Ego Sendiri Kementerian SDM KHLH Punya Ego Sendiri Kerja Bareng Susah Saya Tahu Persis Untuk Kerja Bareng Itu Tidak Bisa Kalau Itu Bisa Dicontohin Dulu Untuk Bisa Secara Berkolaborasi Untuk Salah Satu Anak Muda Yang Tadi Kerjanya Di Kementerian SDM Dia Juga Tahu Persis Gak Gak Gampang Ngobrol Kementerian KLH KLH Dengan Bapak Penas Bapak Penas Dengan Bapak Gampang Gak Bisa Tuh Itu 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 Kan Yang Bikin Kesel Greta Thunberg Jadi Kalau Menurut Saya Justru Harusnya Gak Gitu Ngomongnya Yaudah Gimana Kalau Kita Di Bapak Penas Gimana Caranya Kita Minta Supaya Orang Di Ape Penas Kita Reach out Ke KLHK Sama Alumni ITB Sama Alumni IPB Sama UGM Semuanya Teman Dan Udah Bersama Sama Di SELON 2 SELON 1 Bareng-bareng Lama Gak Gak Bisa Tuh Pak Bambang Gak Bisa Nah Kalau Yang Kayak Begini Itu Kejadian Ini Yang Anak-anak Muda Itu Kalau Menurut Saya Dia Pasti Kecewa Betul Kita Diminta Untuk Melakukan Sesuatu Jadi Contoh Yang Pak Medriel Sampaikan Itu Ada Beberapa Kalau Kita Raihan Yang Dicarikan Kreativitas Kreativitas Bagaimana Mencari Ini Untuk Menjadi Supaya Pendanaannya Menjadi Baik Kan Kalau Kita Menganggap Ini Menganggap Ini Gak Bisa Semua Tapi Kalau Ini Menjadi Opportunity Ya Tambahnya Transition Energy Itu Ada Kata-kata Just Berkeadilan Nah Berkeadilan Ini Yang Harus Kita Cari Kreativitas Dan Mestinya Kalau Menurut Saya Kalau Udah Enggak Di Pemerintahan Enak Aja Lu Udah Di Luar Ngomong Sembarangan Kalau Waktu Di Kementerian SDM Ngapain Aja Gitu Kan Tapi Maksud Saya Adalah Kalau Misalnya Kita Apa Namanya Terus Melihat Ini Kalau Pemerintahan Di Australia Bisa Kok Kita Gak Bisa Gitu Gitu Kreative Financing Ini Menjadi Sesuatu Yang Harus Dibuat Di Australia Kan Kita Tahu Contoh Bagaimana Menutup Tambang Batubara Bagaimana Menutup PLTU Itu Ada Contohnya Dan Menjadi Memang Juga Sama Tapi Jadi Konteksnya Adalah Bagaimana Kita Udah Gak Bisa Nge-les Lagi Jadi Kalau Misalnya Orang Yang Ada Itu Adalah Gimana Caranya Untuk Melakukan Aksion Ini Secara Beneran Nanti Kementerian Lain Kementerian Perindustrian Transportasi Semuanya Itu Untuk Itu Supaya Terjadi Kalau Menurut Saya Nudge Itu Mesti Datang Dari Bawah Yang Bawah Yang Mudah Yang Apa Itu Dia Harus Menjadi Leader Itu Makanya Saya Menekankan Leadership Itu Karena Kadang-kadang Ya Mohon Maaf Kadang-kadang Kalau Ngarepin Yang Kayak Kita Gitu Ya Saya Termasuk Kali Ya Sudah Sudah Ya It's not Going to be In my Lifetime Gitu Nah Ini Yang Bahaya Gitu Apalagi Untuk Orang Yang Udah Mau Pensiun Nanti Kita Tunggu Aja Nanti Jadi Masalahnya Berikutnya Terus Orang Lain Yang Mudanya Nanti Dapet Apa Gitu Ini Yang Kondisi Kondisi Ini Yang Menurut Saya Harus Dicegah Dan Ini Buku Ini Membuat Kalau Menurut Saya 6 Orang Tadi Yang Saya Ajak Tanpa Saya Harus Bilang Apa Itu Udah Ngomong Bener Semua Dan Mereka Kan Sopan Pak Medril Sopan Coba Saya Ajak Orang NGO Yang Beneran NGO Yang Aktifis Bahasanya Ceritanya Udah Beda Cuma Teman-teman Ini Menguasai Menurut Saya Jago Dan Dia Ada Di PLN Ada Di PLT Bukit Asam Ada Di BP Mereka Pelaku Ada Juga Yang Dikonsultan USAID Yang Coba Membantu Di proyek sinar Pak Medril Pasti Tahu Coba Membantu Itu Mencoba Mempertemukan Antara Kementerian SDM Kementerian KLHK Susah Setengah Mati Pak Medril Tahu Persis Internal Aja Setengah Mati Itu Pengakuan Itu Pengakuan Kalau Pak Medril Saya udah Sering Ngobrol Sama Anak ITB Udah Biasa Ngobrol Kayak Gini Jadi Memang Kita Harus Harus Memkritisi Diri Sendiri Dan Bagaimana Caranya Untuk Mencari Terobosan Gak Bisa Business As usual Dan Persis Seperti Yang Disebut Oleh Di Buku Itu Tambahan Dari Saya Terima kasih Oke Luar biasa Sekali Ini Diskusinya Kata Pak Satya Emang Ini Beda Kelas Ini Playernya Mungkin Mau Ada Yang Ditambahkan Pak Satya Ada Boleh Saya Komen Orang Awam Saya Levelnya Masih Di Bawah Nanti Salah Beda Kelas Benar Beda Kelas Silahkan Silahkan Saya Boleh Ngomong Salus Orang Awam Dalam Bidang Lingkungan Dan Enersi Kalau Saya Lihat Judul Bukunya Kita Masa Depan Mana Yang Kita Pilih Kalau Menurut Saya Semua Negara Masa Depan Yang Sama Yang Dipilih Jadi Kita Belum Baca Bukunya Juga Tapi Bayangan Saya Kalau Kita Bicara Masa Depan Ini Bicara Yang Besar Polisi Besar Public Polisi Pasti Pilihan Kita Adalah Yang Baik Jadi Mau Negara Maju Mau Negara Manapun Pasti Pilihnya Futurnya Yang Baik Yang Baik Nah Problemnya Adalah Gimana Mencapai Tujuan Itu Yang Beda 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 Kenapa Karena Kita Semua Negara Di Dunia Ini Beda Beda Endomennya Mungkin Akan Tidak Fair Juga Kalau Kita Memaksa Satu Negara Satu Negara Yang Di Dalamnya Berlimpah Potensi Sesuatu Tapi Kita Larang Menggunakan Enggak Fair Itu Itu Juga Akan Enggak Fair Juga Kalau Ada Satu Negara Yang Endomennya Tidak Ada Itu Kita Paksa Anda Harus Menggunakan Itu Nah Karena Perbedaan Kepentingan Inilah Yang Menyebabkan Di Samping Ada Lagi Kelemahan Adalah Pertama Endomen Yang Dia Punya Dalam Bidang Apa Namanya Resource Yang Dia Punya Dia Punya Potensi Enersi Yang Kayak Gimana Misalnya Ada Satu Negara Yang Punya Gunung Dan Sungai Yang Bagus Sehingga Banyak Air Terjun Enggak Usah Kita Tanya Pasti Dia Bikin PLTA Dan Kita Puji Negara Ini Sangat Green Sangat Segala Macem Segala Macem Segala Macem Tapi Ada Satu Negara Yang Tidak Punya Apa Apa Yang Punya Cuma Energi Yang Kita Tuduh Itu Kotor Nah Berdasarkan Ini Dugaan Saya Kenapa Enggak Pernah Klok Jadi Dunia Ini Enggak Pernah Klok Negara Maju Bilang Saya Begini Kurangi Ini Padahal Kebutuhan Dia Beda Dengan Kebutuhan Kita Saya Enggak Tahu Karena Saya Awam Di Sini What Per Orang Penggunaan Listrik What Per Orang Di Indonesia Ini Dibanding Mungkin Di Negara Eropa Saya Enggak Tahu Berapa Perbandingannya Jauh Mungkin Baru Saya Menduga Kalau Rata Orang Indonesia X Mungkin Orang Sana 10x 5x 8x Nah Tentu Ini Kebijakan Yang Kita Taruh Yang Kita Lakukan Untuk Supaya Rata Ini Dengan Dasar Tadi X Beda 1x 2x 10x Kedua Endomen Beda Ditambah Lagi Kemampuan Orangnya Beda Nah Inilah Problem Kita Menempatkan Bagaimana Kita Bikin Kebijakan Yang Bisa Mencakup Ini Semua Dugaan Saya Kita Biasanya Kalau Mau Masuk Ke Public Polisi Itu Enggak Pernah Ada Polisi Yang Bisa Memuaskan Semua Pihak Pasti Enggak Ada Pengalaman Kita Enggak Pernah Bisa Tapi Yang Bisa Kita Turunkan Adalah Kita Turunkan Kriteria Pencapaian Sasarannya Pengalaman Pengalaman Juga Koordinasi Koordinasi Itu Baik Di Indonesia Repot Semua Sudah Taulah Koordinasi Apalagi Di Instansi Pemerintah Karena Masing-masing Punya Target Kementerian Lingkungan Hidup Punya Target Indikator Sendiri Kementerian Pertambangan SDM Punya Target Sendiri Kementerian Bapenas Punya Target Sendiri Kementerian Keuangan Punya Target Sendiri Sehingga Ini Yang Dikejar Kerjanya Masing-masing Sehingga Susah Kita Melakukan Koordinasi Itu Kalau Kita Lihat Internal Indonesia Kalau Kita Lihat Dunia Begitu Juga Presiden Amerika Punya Indikator Sendiri Presiden Inggris Perdana Menteri Inggris Punya Kriteria Sendiri Presiden Kita Punya Kriteria Sendiri Sehingga Waktu Waktu Dia Bertemu Tidak Bisa Ketemu Dengan Target Itu Biasanya Pemecahannya Adalah Kita Turunkan Kita Turunkan Target Target Ini Kita Bicara Tingkat Emisi Mungkin Bagi Beberapa Negara Itu Tingkat Emisi Kita Belum Sampai Situ Mungkin Kalau Kita Mencoba Saya Bukan Ahli Lingkungan Bukan Ahli Enersi Juga Kalau Target Pencapaian Ini Kita Rubah Cobalah Kita Ini 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 Kan Kalau Selama Kemarin Target Ini Sudah Bertahun Kita Melakukan Itu Kelimetnya Sudah Bubar Duluan Kalau Gayanya Kayak Begitu Makanya Mereka Punya Orang Kristiana Sama Tom Ini Kalau Menurut Saya Orang Yang Kayak Kristiana Dan Tom Ini Yang Harus Ada Di Indonesia Betul Dia Harus Ada Makanya Jadi Kita Selusra Ini Memang Secara Umum Kan Memang Kayak Begini Kalau Orang Yang Enggak Dan Itu Pak Medril Itu Dari Kyoto Protokol Ikutinya Sudah Segala Macem Dan Itu Setiap Setiap Tahun Melakukan Itu Persis Yang Begitu Karena Kita Time Is Limited Lalu Kita Mati Kita Semua Betul Betul Karena Kita Sudah Terdesol Sedangkan Sedangkan Kita Sudah Pendekatan Ini Sudah Lama Ingat Kita Jalan-Jalan Di Kyoto Loh Kita Ganti Pendekatan Dan Targetnya Dugansai Gitu Pemecahannya Sudah Komitmen Dunia Kalau Kita Masih Pakai Target Yang Lama Pendekatan Yang Lama Ya Ini Gak Jadi Ini Pendapat Orang Awam Artinya Di Indonesia Banyak Orang Gak 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 Cuman Bapunas Gak Gak Banyak Yang Gerti Silahkan Mas Hanan Ini Saya Hari ini Agak Berubah Pak Uda Medril Ini Orang Yang Pejuang Paling Gini Di Bapunas Itu Paling Hebat Saya Sering Tantang Tapi Sangat Semangat Hari ini Kelihatan Agak Yang Persimis Sama Pak Widiawan Ini Saya Bukun Saya Bukan Orang Bapunas 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 Banyak Makanya Aku Provoke Juluan Saya Mau Cerita Dari Kyoto Saya Ngerti Dari Kyoto Juga Sama Pak Medril Kalau Pak Medril Cuma Datang Di Konferen Saya Disitu Saya Ngomong Sama Orang Yang Bikin Kyoto Protokol Itu Tahun 1997 COP3 Pak Medril Tahun 2004 Kita Ratifikasi Kemudian Megawati Kemudian Presiden Baru Itu Namanya Susilo Bambang Elektate Presiden Beliau Sangat Semangat Dengan Masalah Informan Ini Terus Beliau Bikin Yang Namanya Pittsburgh Pittsburgh Plates 2009 Kalau Enggak Janji Pittsburgh Yang Saya Bingung Tapi Kemudian Kita Di Bapenas Medril Yang Termasuk Yang Lead Itu Membuat Yang Namanya Run Atau Anda Pas Enggak Dikantor Jangan Jangan Saya Segur Rang GRK Ini Rang GRK Kemudian Rang GRK Terus Kita Semangat Lari-lari Kemana-mana Masih Teman-teman SDM Banyak Diundang Yang Terutama Yang Saya Sering Ngobrol Sama Mereka Terus Kemudian Ganti Presiden Kita Bikin Namanya DNPI Itu Organisasi Elit Presiden Dari Solo Datang 2000 Berapa Itu Dibubarin Semua Bahkan KLHK Dibubarin Jadi Ini Komitmen Jangka Panjang Yang Mengikat Itu Yang Konsisten Memang Tidak Terdapat Dalam Sistem Juga Perencanaan Atau Politik Kita Jadi Pak Medir Juga Tidak Salah Amat Sekarang Saya Agak Kemudian 35.000 Megawatt Itu Saya Juga Mau Lihat Konsistensi Di SDM Itu Juga Apa Yang Mereka Mau Mengembang Renewable Energi Kalau pada Saat Sama Pak Wawan Dukung Batubara Geri-gerian Gitu Gini-gini Banyak Gitu Saya Kalau Di kantor Selalu Membela Batubara Gitu Gak Bisa Itu Barang Kita Masa Mau Kita Buang Batubara Itu Teman Saya Temannya Pak Ilus Juga Dari Sumatera Utara Gak Bisa Kita Buang Mungkin CCUS Yang Kita Musuhi Karbon Emisen Bukan Batubaranya Apalagi Malum Tidak Boleh Dibusuhin Temannya Pak Ilus Jadi Hal-hal Kayak Gitu Kita Debatkan Lalu Sekarang Tiba-tiba Saya Mengerti Kenapa Transisi Energi 2060 Muncul Oke Kalau Kita Bisa Sepakat Dengan Itu Tapi Guaranti Saya Mau Jamin Itu Di depan Tapi Yang Kedua Saya Mau Komentar Tentang Teman-teman Muda Saya Sangat Senang Pak Hanan Mukanya Dikasih Dilihat Dulu Tujuh Ini Cuman Kelihatan Kalau Kelihatan Agak Tua Jadi Transisi Energi Ini Mudah-mudahan Kita Yang Geser-geser Ke 2060 Kalau 2045 Kayaknya Meskipun Pak Medril Bilang Indonesia Mas 2045 Tapi Kalau 2040 Memensiunkan Dini Batubara Dan sebagainya Agak Kan Kita Baru Pasang Banyak Yang Baru Kita Pasang Terus Kita Mesti Pension Dan sebagainya Itu Jelajah Jadi Konsen Pada Negosiasi Yang Kemudian Bapenas Bapenas Juga Bilang 2060 Transisinya Tidak Mudah Tapi Kemudian Kita Juga Mudah-mudahan Masuk Di RPJP Ya Pak Medril Ada Alat Hukum Sedikit Yang Buat Itu Sebetulnya Harus Dihormati Dihormati Oleh Presiden Malah Nanti Presiden Harus Menghormati Tapi Kemarin Pengalaman Kita Bukan Kita Soal Pengalaman Kita Kok Menunjukkan Seperti Itu Tapi Saya Sangat Senang Dengan Mas Abi Priongo Ya Bahwa Kolaborasi Kita Mesti Ngomong Jangan Menunjukkan LH Lebih Lebih Daripada ESDM Sebaliknya Dan sebagainya Itu Kita Perlu Kembangkan Semangat Itu Menjadi Lebih Meluas Mbak Citra Tadi Bicara Apa Tadi Saya Senang Juga Jadi Mentransisikan Zumen Kalau Saya Sedang Tua Sebentar Lagi Masa Depannya Kan Kuburan Jadi Ternah Visinya Apalagi Suruh Pindah Kalimantan Berat Dan Mikirnya Agak Banyak Kalau Orang Pensiun Ngomongnya Bebas Saja Kayaknya Madril Masih Beberapa Tahun Lagi Kalau Madril Kan Pejabat Kalau Saya Gak Pernah Jadi Pejabat Serius Jadi Paling Bebas Boleh Bukan Paling Boleh Bebas Oke Terus Kemudian Mas Raihan Tadi Betul Setuju Bahwa Musuh Kita Itu Karbon Deksaat Mana Kita Bisa Reduksi Itu Gak Tau Kalau Batubara Mungkin Dijadikan Gas Atau Cair Atau Dan Sebagainya Atau Minimize Dari Barang Barang Yang Black Atau Biru Atau Batubara Gas Sebagainya Itu Bisa Jadi Hidrogen Saya Gak Tau Mungkin Mawan Mikir Ini Bahwa Nanti Kita Punya Hidrogen Hidrogen Di Indonesia Ini Yang Bukan Hidrogen Tapi Yang Dari Memanfaatkan Misalnya Batubara Terus Terus Satu Lagi Yang Jarang Dibicarakan Di SDM Juga Yang Namanya Green Energy Itu Renewable Plus Energy Conservation So Serang Banget Itu Di Omongin Itu Saya Ngomong Dari Dulu Dulu Konservasi Energy Jarang Banget Di Omongin Potensi Kita Besar Banyak Satu Mungkin PR Yang Kita Mesti Oke Saya Nggak Usah Mas Aldo Semangat Kalau Bikin Promoting Photovoltax Photovoltax Kita Masih Kecil Di Likupang Di Kupang Saya Datang Ini Barang Mainan Belum Serius Kalau Kita Bikin Yang Lebih Besar Misalnya Nanti Kalau Di IKN Itu Bikin Besar Itu Kita Sekaligus Bikin Industrinya Industri Kita Nggak Berkembang PLTS Itu Karena Memang Mainannya Receh-receh Karena SDM Ngurusnya Yang Kecil Itu Mungkin Lebih Teknis Kita Ngobrol Di Tempat Yang Lain Tapi Kira-kira Prinsip-prinsip Yang Saya Sampaikan Ya Pak Mentir Ya Sekarang Kita Ketua Bang Ilus Saya Dulu Ajak Ilus Jalan-Jalan Aik sepeda Baru Jalan sedikit Sudah Sampaian Ilus Oke Makasih Pak Denny Boleh Silahkan Pak Saya Saya Sebenarnya Gini Tadi Kenapa Saya Bicara Apa Adanya Saya Sebenarnya Ingin Membuka Realita Sajar Jadi Buat Kita Semua Termasuk Yang Muda-muda Sebenarnya Ya Bukunya Bagus Kembali lagi Bukunya Bagus Saya Suka Baca Tapi Kembalilah Kita Kepada Realita Dan Realita Itu Tidak Semudah Saja Membaca Buku Dan Artinya Buat Semua Teman-teman Yang Nanti Kalau Danti Dalam Posisi Seperti Kita Yang Sekarang Ini Jangan Sampai Kaget Bahwa Ternyata Yang Dibilang Pak Ilus Tadi Benar Banget Juga Ini Banyak Sekali Kepentingan Yang Berbeda Beda Satu Sama Lain Walaupun Niatannya Sama Nanti Kita Pengen Punya Future Yang Baik Tapi The Way We Go To That Future Itu Bisa Beda Beda Dan Kepentingan Itu Namanya Juga Manusia Kepentingannya Itu Beda Beda Dan Oleh karena Itulah Yang Sebenarnya Tadi Kalau Yang Saya Takap Dari Pak Bambang Ini Political Will Harus Ada Dan Movement Harus Kuat Dan Itu Yang Harusnya Kita Bangun Sama Sama Betul Antara Kementerian Antara Individu Kementerian Beda Beda Ini Yang Saya Kira Ini Yang Perlu Dipahami Oleh Semuanya Jadi It's not It's easy Just reading The book Dan Terus Wah Ini Jalan Semua Nih Ya Nggak Begitu Realitanya Jadi Coba deh Kita Kita Betul-betul Buka Nanti Biar Kita Nggak Kaget Kaget Juga Kita Yang Mungkin Agak Old Crack Yang Menghadapi Sejak Tahun 90-an Waduh Ini Ternyata Perjalanannya Panjang Untuk Mencapai Paris Agreement Itu Butuh Berapa Tahun Dari 1993 Sampai 2015 Bayangin Itu Dibicarakannya Sudah Sejak 1993 Baru Semuanya Willing To work Together Itu 2015 Itu pun Belum Belum 100% Bahwa Ini Mau Jalan Bareng Juga Ternyata Di belakangnya Masih Ada yang Dikandolin Jadi Birealistik Tapi Istilah Di Bukunya Stubborn Optimism Itu Tetap Makanya Mungkin Usulan Saya Pak Medril Belum Selesai Tadi Bahwa Kita Merubah Cara Pendekatan Kita Menangani Mungkin Tadi Yang Mudah Muda Tadi 6 Orang Kelasnya Anak Saya Mungkin 6 Orang Yang Tadi Itu Ide Ide Mereka Pendekatan Pendekatan Mereka Standar Standar Mereka Itulah Yang Kita Coba Pakai Sekarang Untuk Dalam Negosiasi Berikutnya Mungkin Dengan Begitu Tentu Dari Fihak Negara Lain Seimbang Juga Jangan Yang Tua-tua Lagi Yang Maju Maju Lagi Sesama Muda Mungkin Dengan Adanya Pendekatan Baru Itu Mungkin Proses Ini Bisa Lebih Cepat Mungkin Karena Biasa Desakan Anak Muda Beberapa Kegiatan Bisa Maju Mungkin Itu Usul Saya Dari Yang Awam Terima kasih Biar Tidak Terlalu Panjang Negosiator Tua-tua Pusing Saya Ngadepin Tua-tua Tidak Tergandoli Masa Lalu Itu Susah Ini Diskusinya Seru Sekali Tapi Sekarang Kita Lihat Jam Sudah Menuju Jam 21 37 Ternyata Mungkin Sebelum Kalau Kita Terus Biasanya Ada After Party Kita Bisa Teruskan Ini Setelahnya Tapi Sekarang Kita Tutup Dulu Sebentar Kita Tutup Dulu Mungkin Dengan Closing Statement Dari Pak Pawan Dulu Mungkin Silahkan Pak Pawan Kalau Saya Kalau Boleh Closing Statement Yang mudah Muda Kalau Boleh Boleh Sudah 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 Silahkan Pak Yang mudah-mudah Siapa Silahkan Siapa duluan Boleh Siapa aja Boleh Mantap Tunjuk aja Kang Pawan Oh gitu Silahkan Aldo Masih ada Aldo Tadi masih Kayaknya Silahkan Aldo Aldo Ini kalau ngomong Selalu dari hati Ini Jadi Ya Pak Saya Juga Baru Dari hati Betul Datangnya Ya Pak Insya Allah Ini dari Misalkan Ternyata Kita Punya Ini ya Punya Kepentingan Masing-masing Punya Di antar Gak hanya Antar Kementerian Ataupun Perusahaan Apa ke Government Itu Ternyata Di individu Juga Ada Kepentingan Masing-masing Nah mungkin Kalau dari kita Mungkin kita Bisa Menurunkan Nah paling enggak Ego kita Masing-masing Masing-masing Untuk Mungkin untuk Kebaikan kita Dan juga Kebaikan Anak cucu kita Kalau menurut saya Itu Terima kasih Banyak banget Aldo Kalau boleh Saya Ini Aldo Luar biasa Aldo Boleh ya Saya bilang Aldo ini Kerja di PLN Kerja di Pembangkit Dia salah satu Yang gigih Mengusulkan Di Pembangkit ini Dipasang Solar panel Dia enggak ngomong Ini enggak ngomong banyak Ini contoh Nyata Dari seorang muda Yang kerja Di Pembangkit Yang Punya ide Memasang Solar PV Di atas Seluruh rooftop Di Pembangkitnya Ini contoh Luar biasa Dari seorang Aldo Yang memang Berbuat Dia enggak ngomong 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 Dia bikin analisanya Dia bikin Aldo ini luar biasa Terima kasih Aldo Silahkan Kalau dari saya Apa ya Pak Intinya sih Kalau kita lihat ya Indonesia ini memang Agak butuh dipaksa sedikit Untuk Doing somethingnya Jadi kayak Ada sesuatu yang memaksa dulu nih Misalnya kayak pendanaan Untuk fosil fuel Sama sekali enggak ada Baru bisa jalan sebetulnya Itu sih menurut saya Jadi kayak memang Kadang sesuatu yang terpaksa itu Kita jadi bisa survive Karena terpaksa itu Mungkin itu aja sih Dari saya Pak Tambahannya Mantap Oke Tadi Siapa ya Oh Raihan ya Raihan silahkan Raihan Terima kasih Pak Wan Orang udah bisa Raihan terjadi mana ya Ngomong-ngomong Sisi Sisi US Yang luar biasa Mungkin Mungkin kecocok nih Mungkin harus lebih aktif Publikasi juga Pak Jadi mungkin bisa Pemikiran-pemikiran Semakin Banyak Tersedia Tersedia Dari buku itu Bisa memberikan Influence Untuk saya lanjutkan Lagi Supaya kita lebih Aware lagi Dan mindset kita Bisa berubah Di masyarakat Indonesia Ini Pak Thank you Titra Kalau boleh tanya sedikit Yang agak pribadi Titra ini Ayahnya Masih staf khusus Menteri Pernah Esalon 1 Staf khusus Menko Perekonomian Apa namanya Juga pernah Esalon 1 Di Kementerian Perindustrian Ini orang-orang Udah pasti bisa 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 gak ngomong Ke ayahnya Untuk Bisa lebih semangat Untuk Melakukan Kebijakan-kebijakan Yang kaitannya Dengan untuk Lingkungan Gimana Pak Kan ayahnya Masih staf khusus Menteri Oh bisa dong Pak Tentu bisa Saya sering Diskusi dengan Ayah saya juga Untuk terkait Dengan lingkungan Dan kebetulan Ayah saya juga Lagi mengembangkan Green Industry Di Kaltara juga Itu saya juga Udah ter Ini juga sih Maksudnya Banyak diskusi lah Di situ Dan Apa yang Suka diajarkan Pak Wan Suka saya diskusikan juga Sama ayah saya Gitu Pak Terus kalau Kan ini Juniornya Pak Medril Berani dong Meritik Pak Medril Masa gak berani Iya Pak Gimana ya Ya setuju juga Sama Pak Wan Soalnya saya juga Ngeliat dari Katakanlah Seperti Columbia lah Pak Gak beda tipis lah Sama Indonesia Tapi mereka punya Minister of Energy Umur 40 40-an Dan udah 98% Dia Hydro Dan sekarang akan Shifting Akan menambahkan Ke wind power Kalau gak salah Seperti itu Jadi ya Gimana ya Indonesia bisa gak sih Harusnya bisa Gitu ya Balik lagi Kita harus belajar lagi Kajian lagi Kolaborasi lagi Saya bagian Provoke aja nih Pak Medril Pasti dikritik Junior Abi Ayo Abi Iya Pak Ini teknik Perminyakan Tapi dia Masternya lingkungan Silahkan Abi Dari New Zealand Jadi kalau tadi Aku di depan Ngomong kalau yang Paling penting Itu adalah Kolaborasi Terus sharing perspektif Cuma Dengan nonton Diskusi ini Halo Abi Jujur satu sama lain Jadi kalau tadi Pak Medril cerita Realitanya kayak gimana Apa yang dihadapin Mbak Penas Apa yang dihadapin Kementerian-kementerian lain Itu bagus banget Buat kita semua Jadi kita bisa Saling tahu Struggle-nya yang dihadapin Oleh pihak-pihak lain Kalau misalnya Pemerintah bisa ngerti Susahnya Private sector Misalnya kalau ada Regulasi berubah Kalau misalnya NGO Tahu Aduh pusingnya gimana Koordinasi internal pemerintah Kalau silo-silo ini Sudah bisa terpecahkan Kita bisa Paham masalah Serta struggle Satu sama lain Baru dari situ Kita bisa come up Untuk solusi Atau apa ya Action yang works Untuk semua gitu Baru dari situ Kita bisa kolaborasi Gitu sih Pak Thank you Abi Silahkan Lia Terima kasih Pak Wawan 2011 bayangin Ya terima kasih Pak Wawan Pak Gotoh juga terima kasih Pak Medril juga terima kasih Sama Mas Denny juga Makasih Sudah dikasih Kesempatan malam ini Paling kalau Karena dari teman-teman Sudah keren-keren semua sih Pak Jadi paling saya Nambahin aja Untuk memperkuat yang tadi Statement saya di awal Energi sama iklim ini kan Memang sangat teknis Dan sangat kompleks sekali Jadi kalau misalnya Kita ngomongin itu Kadang-kadang udah ruwet Duluan gitu Pak Kalau misalnya mau denger itu Jadi gimana sih Kalau misalnya Si energi dan iklim ini Dipersonifikasi lagi Dibawa ke human lagi Karena kan sebetulnya kan Memang salah satu Yang menguatkan Kedua isu ini Kenapa selalu dibahas Dimana-mana itu kan Karena semuanya itu Menyangkut manusia Dan kita semua Merasakan hal yang sama Gitu Pak di dunia Jadi kalau misalnya Memang bisa appeal Untuk kembali lagi Melihat bahwa Konsumen energi itu Adalah manusia Dan gimana kita bisa Bikin orang-orang itu Pengen Maka gitu Energi yang bersih Itu kayaknya Apa yang kita pusingin Di pemerintahan itu Nanti akan bisa Bergulir dengan sendirinya Itu Pak Karena cuma butuh 3-5 persen Populasi dunia Untuk membuat Suatu perubahan besar Di sejarah kita Pak Itu aja Terima kasih Udah bilang pemerintahan ya Orang pemerintahan nih Pak Medril nih Abis ya dari kami ya Udah gitu Pak Ini udah ya Boleh ya Celahkan nanti Pak Medril Yang bisa menutup Silahkan Waktu jaman gak ada Enggak lah Itu saya udah diwakili Sama yang mudah Jadi saya jadi corong aja Nanti kalau mereka protes apa Sayang Kalau mereka gak berani Ngomong Pak Medril Terpaksa saya yang ngomong Itu Pak Satya tuh Raise hand Boleh ya Satu menit Cuman ini aja Saya gak bicara buku Tapi bicara tadi energi Ini suara dari bisnis Orang bisnis Saya waktu itu Mau rein investor Untuk PLTS Ini kisah nyata Rein PLTS Dan Di area tersebut Udah ada RUPTL Ke satu Anak usaha PLN Gitu kan Kemudian Saya tanya Dan kebetulan yang ditanya Pernah jadi dirut PLN Saya tanya Ini gimana nih Ada investor mau masuk Gimana caranya Kita kerjasama Dengan anak usaha Indonesia Power Jawaban dia begini Wah Kalau ada investor Mau ke energi swasta Jangan deh Sama BUMN Begitu aja Gitu Apa artinya Artinya bisnis itu Waduh Kalau udah sama BUMN Ampun-ampun Itu padahal BUMN udah profesional loh Mohon maaf Gimana kalau Yang ke pemerintah Birokrasinya Buat Buat Investor Apalagi yang asin Itu Masih Masuk rimba Gitu Jadi Terus terang Investornya Kebetulan dari Korea Dia bilang Saya mau clean and clear aja deh Udah beres semua Ini loh Uangnya Bangunlah itu PLTS Gitu Itu aja Suara dari Business World Makasih Oke Terima kasih banyak Pak Satya Kita lanjut nanti di after party Pak Mungkin pembahasannya Mungkin oke Terima kasih banyak atas Format acara yang disuguhkan oleh Pak Wawan nih Ini menarik sekali Baru pertama Pak ini Pak Dan ini Jadi tambah Cenghar Kalau kata orang sudah Mungkin terima kasih juga buat Pak Medril Buat pengalamannya Mungkin Dari saya sekian Terima kasih banyak semuanya Saya serahkan kembali ke Pak Gatot Sebagai host ya Pak Gatot Silahkan Pak Gatot Foto Pak Foto Baik Terima kasih Ya ini Sebelum foto Saya senang sekali Malam ini Karena benar sekali Bahwa format malam ini Sangat berbeda Dan saya cukup Kaget tadi Begitu Pak Wawan Memperkenalkan Anak-anak muda Walaupun saya sudah dikasih tahu Dan ternyata ini kerja Rami-rami Jadi ini Terima kasih sekali Ke Pak Wawan Sehingga Pak Wawan Dari government Dari government ada Dan bisa bercerita Mengenai itu dulu ya Jadi saya mengutip kata-katanya Liat tadi ya Liat tadi kan mengatakan Ujung-ujungnya kan bahwa Ini pengguna energi kan manusia Kita fokusnya di manusia saja Terus Kalau kita ngomongin teknis Dan energi ini ngomongin teknis Dan pasti kompleks Terus ujungnya ruwet Ya kan Nah Keruotan itu Tidak saya dapatin Di buku yang ada di depan saya ini The Future of the Future Semuanya dibikin gampang Bahkan Saya nggak melihat banyak angka Angkanya cuma Satu setengah derajat Celcius Sama tiga derajat Celcius Dan saya membaca buku ini Hanya dalam waktu tiga hari Bukan karena saya jatuh Enggak Tapi karena Bahasanya tuh Aduh Seperti Pak Wawan bilang ya Mengalir begitu saja Jadi Saya yang nggak pernah mendalami Climate change Saya jadi tertarik Dan Menjadi lebih aware sekarang Bahwa ini sesuatu yang harus kita Lakukan Bersama Dan strukturnya bagus sekali Pertama dia Comparing between Two words Dua dunia Dunia satu adalah Dunia tiga derajat Dunia dua adalah Satu setengah derajat saja Masing-masing ada ceritanya Kek novel Kalau tiga derajat itu Nanti kehidupan Luar kamu seperti ini Gitu ya Keren gitu ya Setelah itu Baru dia ngomongin Three mindset Dan saya langsung Jeleb Begitu dengerin Mengenai Stubborn Optimism Itu Menurut saya That's it Itu luar biasa Tapi tidak hanya itu Dia menggunakan juga Yang disebut Abundance Tadi Endless abundance Contohnya gampang banget loh Dia bilang gini Ibaratnya kamu naik bis kota Di situ Tempat duduknya pasti terbatas Tapi kalau Keterbatasan itu Kemudian kamu Ada semangat Bahwa ini Suatu yang Bisa kita Share bersama Duduknya gantian Misalnya Kita mau ke kota Empat duduknya Satu Setengah perjalanan Kamu yang duduk Setengah perjalanan Saya yang duduk Itu luar biasa Jadi Ini Suatu hal yang Menurut saya Kita harus Lakukan Dan yang ketiga Mengenai regenerate Itu yang Tiga mindset itu Dan terakhirnya Baru dia ngomongin Actionnya Ada sepuluh action Dan Saya gak perlu Nyebutin satu-satu Karena Pak Wawan Sudah ngatakan Dan di Di bagian akhir buku Itu ada pesan Yang menurut saya Jeleb banget Dia bilang gini Ini 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 Tahun 2019 Waktu dia Atau 2018 Dia menulis buku ini Empat tahun setelah Paris Agreement Dan Saya juga cukup sedih Ternyata Ini kita sudah Berjalan Sudah naik 1,23 Kata Pak Medri Artinya Kita sebetulnya Sudah gak ada pilihan Jadi Stubborn Optimism Itu harus kita Apa Realisasikan Ya Jadi Terima kasih Terutama untuk Anak yang muda Bukan berarti Pak Wawan Dan Pak Medri Gak penting Karena ini Saya senang sekali Terima kasih untuk Aldo Untuk Niken Untuk Raihan Citra Abi Dan Lia Kalian semua Luar biasa Dan Saya yakin Kalau Anda semua ini Nanti di pemerintahan Atau Kedepannya Gitu ya Ini Perubahan Pasti akan terjadi Gitu aja yang Saya sampaikan Dan Kalau ada yang salah Saya mohon maaf Dan ini Memang Bedah buku Dan bedah buku ini Memang Konteksnya Bisnis Jadi memang Kita ngomongin Bisnis Tapi Beberapa Action item Itu juga Terkait dengan Buku-buku yang lain Yang kita bahas Atomic Habits Misalnya Kemudian ada lagi Mindset Carol Dweck Itu kita bahas Semua Jadi Mudah-mudahan Dengan adanya 78 sesi ini Yang kita sudah Gelar Nanti ada Sesuatu Action Yang istilahnya Pak Medril Jadi Big action Baik Terima kasih Pak Medril Pak Wawan Dan Pak moderator Kita yang luar biasa Sudah Mempelajari Kedua Pembicara ini Dan Enam Tamu kita Selanjutnya Kita Biasanya Akhiri dengan Foto bersama Yaitu Pak Ghazali sudah Siap Dengan foto Bersamanya Untuk Mendokumentasikan Dan biasanya Kita mulai Dengan Apa Pada saat Di foto Itu kita Sama-sama Bilang Ketawa Gitu katanya Hasilnya Silahkan Pak Ghazali Saya Saya Ini Pak Tidak Pak Laptop Jadi Tidak Bisa Mampu